Intro Oke, selamat siang guys Ini gue, hari ini gue mau podcast Sama senior gue nih Wih, itu sama sensei gue nih Bang Namsu Nah, jadi beliau ini tuh Sekarang lagi S2 Di University of Melbourne Ngambil General Master of Law Mungkin buat temen-temen nih Bang Bisa ceritain dulu gak Bang? Siapa nih Bang Namsu nih? Halo semuanya Kenalin nama gue Hafid Rian Maja Syakutra Biasa dipanggilnya mungkin dari SMA kuliah Bang Namsu Tapi sekarang udah mulai dipanggil Hafid Senang gue udah banyak yang panggil gue Hafid Terus, terus? Gue sebelumnya kuliah di S1 Pembang BN Angkatan 2013 Terus, setelah lulus tahun 2017 Gue kerja lawyering 2 tahun Habis itu ya, gue sekarang lanjut di VDFB Ngambil Master of Law Sini Masih ongoing, selesai ya Harus selesai Target kapan Bang? Kelas gue sih kelar Terakhir Desember, tapi exam target kayak bulu hari lah Waduh Sebentar lagi Memang exam-exam ini Terus lo exam gimana kemana? Di sana pilihan examnya ada dua Ada take home, ada research Oke Gue pasti ngambil take home Gue ada sih ngambil research satu doang Ntar bulan November Siap, siap Ambil take home lah Terus, apa namanya? Ini Bang Ini, gue kenal Bang Namsu nih Udah lumayan lama ya Kita kenal ya Bang? Udah hampir Berapa nih? Dari 2016 aja Dari 2016 aja Dari 2016 aja Demi apa? Iya, kok demi apa? Masuk Uliah Masuk Uliah? Hehehehe Tuh aja udah Lo masih Lo masih inget pertama kali kita ketemu? Di Selasar gue? Bukan? Iya, di Selasar Selasar ya? Selasar kan DEMA gue lupa Iya, terus Ya pokoknya intinya gue lagi Kayak Kan lagi, apasih tuh yang Interview, interview Bukan Apa namanya Jadi, dulu kan pas sebelum masuk Itu kan ada kayak Pesta Angkatan Apa sih namanya gitu? Gue lupa tuh Sumpah lupa banget gue Gue lupa Maaf, gue lebih tua nih Hehehehe Ya pokoknya inilah Ingatan gue lebih Musur Pokoknya yang inilah Yang lu satu angkatan Ngumpul-ngumpul Terus ada acara Whatever lah Yang nyatuin Ya whatever Tapi di kampus Terus gue Gue mager Sama anak-anak Angkatan gue Terus gue nomorong ke belakang Terus ada lu Lagi nyebat Oh iya 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 Terus ngobrol sama siapa? Malam-malam ya? Mas sore-sore malam gitu Iya iya Sore-sore malam gitu Ya udah tua juga Lu baru mabah Gue udah mau lulus Ya makanya Oke sekarang mungkin kita bisa cerita nih Tentang Ini kita mau mulai di mana nih Berarti ini Kita mau ngain apa nih? Ini dulu Lawyering lo Lawyeringnya Oke siap Oke siap Oke kenapa lu Pertanyaan pertama Kenapa lu memilih untuk Lawyering? Alasan utama Motivasi Karena mungkin semua Mahasiswa hukum Pas kampus Oke Mungkin karena ada jalan dikit Ada dulu game kali ya Dan gue reguler Semua pada mikir Gue jadi Hakim Gue jadi Jaksa Gue kerja di Menkurang Atau sejenis-jenisnya ya Nah itulah Bukan banyak banget PNS Jadi OJK atau apa Jadi PNS Gak macam Gue tadi pengen Gue magang Dulu kan Gue sempet magang Di OJK Oke Kalau gue bilang Gue mau masuk Be OJK Ya semua orang juga mau Masuk Be OJK Gila aja lu Tapi pas gue udah lulus Gue mikir Gue pengen kerja di corporate Dalam artian Di perusahaan Di perusahaan Sangat tidak Buat gue Oke Gue gak cocok Buat kerja di Corporate lawyering Bukan corporate lawyering Di perusahaan Jadi like officer Oke Gue merasa gak cocok Karena gue udah pernah Ngerasain magang Gue tipe orang yang gak bisa Ngerja dalam sistem Dalam artian Lu cuma ngerjain A, B, C Kasih ke atas A, B, C Masih ke atas Gue gak bisa Oke Gue Gatel lawan gue Terus ya Sarjana hukum Bingung nyari kerja Dan Kerjaan yang Buka Selalu buka Yaitu law firm Yang banyak banget law firm Di jalan lantai ini Yang selesai Lu kirim apply aja Kirim semuanya aja Pasti selalu buat Ada yang manggil Di barangkatan kayak gitu Coba lah Apply sama Oh berarti itu Awalnya Cikal bakalnya tuh Dari nyoba-nyoba doang Nyoba-nyoba doang Oke Terus? Gue gak ada pikiran sama sekali Buat jadi lawyer Oke Siap Gue kepikiran buat jadi lawyer itu Semenjak Magang Karena gue merasa Gue gak sucuk nih Gue kepikiran buat jadi lawyer Tapi belum se-menggebu itu Dan Atasan gue Waktu gue magang Di OJK itu Ngomong Buat Kan Pas lu magang tuh kan Ada kayak bikin Presentasi Buat report Segala macem Oke Mungkin gak tau Tempat lain ya Tapi beberapa ada yang kayak gitu Pas gue presentasi segala macem Bos Gue waktu tempat magang tuh Ngomong kamu gak cocok Serius? Kamu juga Tapi kamu gak cocok Kerja di OJK Kerja di OJK Kerja banget Dan artinya apa? Itu bener-bener frontal tuh Frontal Karena emang Udah deket juga Oh oke 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 Kayak Udah sering Kamu gak cocok Kamu gak cocok Kerja di OJK dengan B Dalam artinya apa? Sayang Oke Kamu cocoknya jadi lawyer Pakai otak kamu Di sini gak gak pakai otak kamu Oke Di situ gue merasa Pas dia bilang gak cocok Pas dia bilang gak cocok Sakit 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 hati gue Dibilang Gue masih belum lulus S1 Aku masih anak-anak Dia ngomong kamu gak cocok kerja di OJK Atau BI Atau di Perusahaan-perusahaan lainnya Nah perusahaan-perusahaan lainnya Dalam hati gue Wah Sabe gue Sabe gue Dibilang gak cocok kerja beginian Tapi Kalimat setelahnya Itu yang membuat gue Berpikir Ya udah gue jadi lawyer Otak gue gak pakai Gak gak pakai Berarti statement itu tuh Bener-bener ngebuat lu Untuk Introspeksi Introspeksi gitu ya Iya Gue coba Oke gue yang tadi Gak mikirin lawyer Coba deh gue pikirin lawyer Gue consider deh Gue jadi lawyer Lulus Gue coba Yaudah lah Coba di telepon aja Keluarga gue Gak ada Yang bilang lawyer Nama sekali Iya Cuma ada om gue Dan itu pun Dia Lawyer Lawyeran dalam artian Ada kantor Oke Tapi gak Bentuknya tertulat Gak jalan-jalan banget Karena dia kerja di perusahaan Oh Sampingan aja gitu ya Sampingan Oke Terus Gue lawyer pertama Di keluarga gue Yang bener-bener pengen fokus di lawyer Gue coba Apply gue Wah Jaman-jaman president Jaman-jaman menyakitkan Oh gitu Lu PKPA Pasti lu PKPA Lu Belom gue Belom Walaupun sebenernya gue penyelenggara PKPA Belom Belom PKPA Tapi insya Allah Dalam waktu dekat PKPA Terus ujian advokat Ya kan Gue mikir Tidak sesulit itu Tidak sesulit itu ternyata Apply gue UGEM Nggak Gue di FAP Di Terus gue Apa namanya Apply Nyari kerja itu gue Tiga bulan lah Dua bulan tiga bulan Oke Oke lah Dua bulan tiga bulan gue nyari kerja Oke lah Itu yang gue Kirim udah puluhan Oke Nah emang gue ngebung Right Gue gak tau sama Bukan gak tau ya Gue Nyobain aja semua Karena gue freshlet gue mau nyobain semua kantong Bukan dalam artian gue Ehm Ada nih freshlet Freshlet yang udah Tau Dinamika Lawyering kayak gimana Gue mau kerja di top tier Oh iya 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 Gue pengen kerja di kantor ini Kantor A, B, C, D, E, 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 E Polta Polta Iya pasti lah Gak salah Iya Maksudnya itu balik lagi ke diri sendiri aja Ada yang mbak Punya tekad seperti itu Ada Gue pengen kerja di top tier Karena gajinya gede ada Gak usah menafik Banyak banget Yang dulu sempet viral Gue gak tau siapa yang mahasiswa lupa Apa nih? Menarik Ada 2 tahun Oh ini ya Saya gak mau kerja kalau gajinya dibawah 8 juta Oh iya 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 Saya freshlet dari Universitas Ternama di Indonesia Iya emang Sampain punya apa Bu? Iya makanya Aduh Belagu banget ya Iya Lo mau lulusan UI Mau lulusan UGM Lulusan UNPAD Mau lulusan manapun Kalau lo gak punya Otak lo gak ada isinya Gak ada yang mau hire Iya sih bener Bener banget Lulusan Cuma modal lulus PTN Lulusan Ternama Itu gak cukup Gak cukup Gak cukup Gak cukup Makanya Gue kerja Pertama itu di Corporate Lawfront Oke Kerja corporate Kerjaan gue Wah Izin-izinan Perizinan Izinan Drafting-drafting LPD LPD Gue merasa Gue gak cocok lawyering Oke oke Corporate lawyering berarti yang gak Gak cocok nih Sama kerja-kerja kayak ginian gue gak cocok Dulu kan belum ada OSS tuh Pagi-pagi gue ke BKPM Ngantri Segala macem Ngubungin klien Bikin apa Segala macem Gak cocok nih Oke Terus lo Apa namanya The main reason kenapa lo merasa cocok itu Karena apa? Karena Gue merasa otak gue belum pake Oh boring aja gitu Boring Lo gak ter-challenge gitu lah Iya Soal itu sih gue merasa Otak gue belum kepake nih Ya kepake sih Tapi ya Bukan pake Otak gue dalam hal seperti ini yang gue inginkan Oh iya 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 Otak gue merasa seneng Gue merasa seneng waktu gue kerja di corporate lawyering itu Sedisaat gue waktu itu Bikin Contact drafting tentang P2P P2P lending Oke Itu gue merasa terpakai Oke Gue langsung mikir Berarti gue merasa otak gue terpakai kalo gue Membuat sesuatu Oh right 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 Menarik menarik Tapi Opsi saat itu gue gak terlalu banyak Gue coba apply-apply Apa ya Coba Oke Gue Coba Di Finance Dalam artian Gue Tes Bank A B C D E F G Gue Hampir Udah Keterima di Bandung Oke Oke BDB Oh di bank udah berapa timah? Udah Oke Tinggal signing Oke Tinggal kontrak lah ya Tinggal kontrak Terus? Gak mau gue dengan tangan Kenapa? Gak 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 boring gitu ya Hafidh Ini bukan jalanmu Gak Gue ngerasa adain bisik Ini bukan jalanmu nak Gw cari yang main Gak Ini suara hati ya Itu Keluarga gue tuh keluar bank Keluarga besar bukan keluarga kecil Kalau gue besar gue Tumpang Bank Orang bank Makanya Semua pada seneng gue Pengen masuk bank Dalam artian Gak Gak boleh Kamu tidak boleh tumbang Berarti ini Bang Hafidh nih Orangnya Treble Bukan treble Gue cuma Sotoy Sotoy dalam artian Gue merasa gue tahu Apa yang gue mau Oh iya Kan Orang bilang Ada banyak cara Untuk menjadi sukses Iya Kesotoy itu bilang Gue tahu cara Buat gue sukses Gila Mantep banget nih Ibaratnya Gue tahu nih jalan yang mana Oh iya Emang gue ada nih banyak jalan Dari Mau lu jadi Tax lawyer Bisa Mau jadi konsultan Bisa Mau jadi corporate lawyer Bisa Dari bank bisa Dari perusahaan bisa Dari CPNS bisa Banyak cara buat sukses Iya Gue tahu yang gue Bisa sukses Paling Pol Paling on top Buat diri gue Yang mana Gue merasa gue tahu Gue merasa ya Bagus Kalau Tuhan berkahadak lain Ya udah Tapi emang harus Pede kayak begini guys Bukan pede Confident Oh iya Itu ini ya Berkesinambungan ya Iya Pede sama Sotoy Seperti Oh iya Dan gue memilih buat Sotoy Terus lanjut lanjut Gue mikir ya udah gue coba Gue masih mau nyoba Cari perform lain Karena mungkin ya Dinamika setiap kantor beda Iya Dan di kantor yang mau Mungkin gue gak bisa Perform secara maksimal Gue coba cari kantor lain Yang bisa bikin gue perform secara maksimal Yaitu Litigasi Oke Litigasi Gue fokus cari yang litigasi Cari fokus cari yang litigasi Litigasinya emang harus Pidana atau enggak Semuanya gitu Karena gue udah Dengan pengalaman-pengalaman gue yang Di interview gue Dengan banyak Lawyer-lawyer senior Waktu gue fresh grade Oke Yang setiap gue selesai interview itu Gue udah kasih gue jangan Kamu jangan jadi lawyer kayak gini Kamu jangan lawyer kayak gini Kamu jangan kerja di kantor kayak gini Kamu jangan kerja di kantor kayak gini Oh gitu Banyak tips lah gitu Banyak tips Oke Gue udah Fair dalam artian Kalau kita enggak jadi lawyer kamu Kamu jangan jadi lawyer kayak gini Mereka kayak gitu semua rata-rata Oke Baik dari yang mid-tier, top-tier Atau Yang namanya gue enggak pernah domer sama sekali Gue jawabannya Oke Karena dalam artian gue cuma Gue pengen denger masukan Oke oke Karena gue masih buta nih Lawyer di Indonesia Oke Seperti lu Perbanyak referensi lah Dari orang lu dapet pengalaman gitu Terus gue Makanya gue apply Ke kantor-kantor yang Dalam artian Seolah itu saya Bukan Black Clover Bukan Black Lawyer Oh Gue juga pengen nama gue bagus Pemacara cowboy ya Iya Gue punya Pemacara yang Apa Diberkata Menghalalkan segala cara Iya Gerti Gerti Nah Tapi Gue juga masih bodoh Dalam artian Gue masih harus banyak belajar Oke Itulah kenapa yang tadi gue sempat singgung Fresh grade Mau gaji gede Kerja di top tier segala macem Gaji gede Iya Ya kalo merasa lu pintar Gue ahead Oke Tapi gue di posisi itu Gue merasa Gue belum Oke oke Gue belum Disaat Ada kantor yang bayar gue Let's say 10, 16 juta, 15 juta Oke Disitu ada tanggung jawabnya Gue merasa otak bodoh Oke oke Pada saat itu Makanya gue nyari Hermitir Gue nyari litigasi-litigasi yang an Oke Dalam artian Gue masih pengen belajar Karena Lo kerja di kantor yang Udah besar Lo masuk sebagai fresh grade Atau sebagai Orang yang belum berpengalaman banyak Ini gelas Lo itu cuma kerjain tutupnya doang Iya bener sih Bener Atau lo cuma Nutup doang Yang tutupnya masih bukan lo Lo cuma nutup doang Tapi isinya Itu udah yang junior Kayak ibaratnya lo dapet Satu potongan Dari satu kue gitu kan Iya Dan itu potongan kecil Kecil banget gitu Di atas lagi Bukan di dalam Bukan inti Dari kuenya itu Iya Makanya gue mikir Ya udah gue pengen belajar dulu Sampai gue bisa disi gelas itu sendiri Berarti Ini calon-calon lawyer Punya kantor sendiri Kayak ini Bikin kantor Bikin kantor Gampang soalnya Cuma bikin kantor Tapi cuman Cuma Sendiri atau kedua Kliennya satu dua Sampai juga Oke Terus Terus Berarti konsidrasi utama lo Adalah lo pengen meningkatkan ilmu Ya gue lebih memilih Kerja untuk yang lo Bukan hanya untuk gue Oke Karena gue pengen belajar Siap Terus Hands on banget gitu ya Lo dapet banyak ilmu dari dia gitu lah Iya Gak cuma dari Dia doang Oke Dari semua Dari isti kantor Siap Siap Itulah untungnya Lo kerja di media Oke Lo bisa Komunikasi langsung sama partner Komunikasi langsung sama senior Komunikasi langsung sama associate nya Atau Komunikasi langsung sama sekre nya Iya iya Lo belajar dari semuanya Nah Berarti Management Law Firm Udah Dikit-dikit dapet lah ya Dapet Artur of knowledge kencang Right Dari Hal yang Lawyer banget Sampai hal yang Sekretaris banget Sampai hal yang OBE banget Sampai hal yang Bisnis banget juga Sampai hal yang Bisnis banget Sense of business nya Dapet banget Dapet Itu lah Seuntungnya lo dapet Kalo misalnya lo dapet kantor yang Apa Gak terlalu besar Lo bisa Bisa involve di beberapa Bidang Lo bisa Take part di Hal yang A, B, C, D Kerjaan A, B, C, D Klien A, B, C, D Oke oke Gak cuma fokus di Ada M&A M&A Atau lo Lo Kerjain di Banking Practice group Banking Atau practice group Arbit Atau practice group Apa Lo kerjaan gitu Soalnya kan Di sekar-sekar gitu kan Lo orang ini Lo orang ini Lo orang ini Iya Dan kalo misalnya lo mitir Itu Pandu gue ada AAP Mungkin Apa lo mau Gue ada Oke Ada kerjaan AAP Kejain Oke Ada kerjaan PMH Kejain Ada kerjaan Apa Competition Kejain Di situ lah Di situ lah gue kenal sama Di kantor itu gue kenal sama Oke Terus berarti Pas lo di kantor Ignatius itu Apa namanya What was the most Yang paling sering lah Kasusnya Ya Mungkin karena Pak Ignatius andinya sendiri Salah satu lawyer Yang di Persayang Usaha Oh Competition berarti Salah satu Clipnya di competition Oke Ada Beberapa yang kayak Bankruptcy Atau PMA-PMA Tentang dan segala macam Gue merdian juga Involved juga Segala macam Tapi ya Yang paling gue merasa Gue Punya connection Lumayan Di competition Oke Oke Berarti memang fokusnya Dilitigasi tapi Lebih ke aspek-aspek Komersial gitu ya Oke Seru juga tuh Makan ya Tapi gue disana Itu specialization of the law firm Law firmnya itu Salah satu Oke Tapi namanya Kantor Palu Gada Mentor yang baik Kantor itu mentor yang baik Menurut gue gak cuma dari satu orang Gak cuma dari dua orang Tapi semuanya Lu bisa belajar dari semuanya Oke Oke Dan itulah yang gue cari Oke Gue pengen punya nilai Yang bisa gue bawa kemana pun Gue kerja ntar Iya Mungkin ya Gue gak lama Kok di Ignatius andinya cuma satu tahun Oke Karena gue langsung langkah atas gue kan Iya Tapi dari situ gue merasa Ibarat kata Berapa UMR DKI 49 49 UMR DKI 49 Misalkan UMR Gaji lawyer di mid tier itu 6 Atau misalkan Gaji di kantor-kantor Corporate lainnya itu Bisa 7 atau 8 mungkin Iya Gue mendelai diri gue sekarang Bisa 10 Bisa 12 Karena apa? Gue lulus Gue nyari kamu Bukan nyari duit Right Dibanding lo kerja Langsung Kantor gede Gaji gede Tapi Knowledge ku Naiknya Satu Dua Udah Lu Terpaku sama Sistem untung Oke Sistem Kerja Atau Terpaku sama Ya udah Gue udah punya duit banyak Ya udah lah Ini udah zona nyaman Oke oke Kalo gue gak mau Ujungnya Pada saat itu gue gak mauin kayak gitu Oke oke Gue mau Daripada gue sekarang Kaya Banyak duit Otak gue segini Oke Mendingan Gue kaya Ilmu gue segini Dengan yang nantinya gue bisa kaya lebih Hmm Gue ada kata Karena sekarang gue udah punya working experience yang Oke Atau knowledge gue oke Ditambah gue segala macem Harapannya Nanti gue bisa achieve more Dengan gue achieve more Itu mempermudah Career gue ke atasnya Bistinya lu udah punya bekal gitu ya Untuk Take the next step gitu Mungkin ya Lu Kantor dimana Kantor kantor yang gajinya udah 25 Iya Ada temen gue yang Sekarang gajinya 25 Ada yang 30 Ya itu udah ini pasti Corporate pasti kan Top 10 pasti ya Ada yang kerja di Apa Ya Ada Pwc Ada yang kerja dimana Sebagainya Gajinya berikan deh Ada yang di grandcon Tauan segala macem Gajinya udah 20 Mentok semua Oh gitu Udah segala macem Atau misalkan yang di lawyer Kerja dimana Udah di top tier Top tier Top tier Top tier Tapi balik lagi Bisa Banyak juga yang Dia capek Duluan Bensinnya udah habis Ujungnya cabut Atau berniat untuk cabut Gue gak tau Atau misalkan Gak bisa survive Dalam artian ya Karena dia cuma ngerjain Ujung 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 Cuma ngerjain tutup botol Tutup botol Tutup botol Yang gue didapat gak terlalu banyak Pas dia Nyerah Gak jadi bapakan Amin amin Atau misalkan Dipaksa menyerah Dibandingkan Dibandingkan Karena lebih banyak Prospek yang lain Forestry Forestry Gua 2013 Pas 2014 2015 Gua Gila-gila juga Gua mikir Wajib saingan gua Kalo jadi kerja begini Beneran Lu nambah terus aja Saingan Lu nambah Lebih mudah Dengan knowledge gua Sama-sama aja Pada dia Pengetahuan gua Sama-sama aja Ya otomatis Dia lebih ngasih Harga Bisa jauh lebih mulai Itu kan strategi juga Gua harus punya Nilai tambah dong Apa nih That's why Gua memilih Buat Cari ilmu dulu Tapi menurut gua Emang itu Everything Goes back to self awareness Lagi ya Ada orang yang memilih Cuannya banyak Mereka nyari cuannya banyak Sekarang Ada yang kayak lu Yang lebih Nyari nilai Nilai Apa namanya Ilmu lah Banyak kok kayak Entah junior Atau temen Yang Nelfon Atau nanya gue Apply mana ya Enaknya Gua tanya dulu Lu nyari duit atau nyari ilmu Lu mau belajar Apa mau nyari duit Apa mau kaya Atau lu Ga penting lu Apa Ilmu lu Seberapa otaknya seberapa Yang penting lu banyak duit Lu Tipe yang gimana Pairan aja Gua mau nyari ilmu Ya udah Gua kasih Gua kasih Gua kasih saran Ide-ide yang Ini Yang cocok dengan Apa Pilihannya dia gitu Dan Apa namanya Alasan dia Kenapa dia pake nyari ilmu Kalo misalkan Lu mau nyari Gua mau nyari ilmu Tapi gua mau ada duitnya juga Oke Itu pilihan yang susah Pertanyaan gua Pertanyaan gua Pertanyaan gua adalah Yang lu punya apa Yang bisa lu jual apa Kayak Ya gua gak Belum tau gua Belum S2 Gua udah lulusan MH Atau FLM Pengalaman kerja lu Ga ada Susah juga Udah sumpah Susah juga Oke let's talk about it Yang tadi yang lu bilang Bentoh Itu maksudnya gimana tuh? Karir mentok Karir mentok bener ya Yang Yang temen-temen lu Udah gajinya udah oke banget Udah Apa 20-30 jutaan Di itu corporate Law firm Tapi itu mentok Itu maksudnya gimana tuh? Ehm Lu fresh grade di hire sama Perusahaan besar atau love besar Sebagai Mungkin ya Provision abis itu Legal Resisten Kontrak PKWT Sebaru permanen gitu Jodalnya lama Buat lu ada di posisi permanen Dan associate itu Jendingnya jauh banget Iya kan Dua-tiga tahun apa lebih? Dua-tiga tahun Oke Terus Tapi ya Perjalanan lu dua tahun Gaji lu gede Hmm Tapi knowledge lu Masih Susu lah Oke Gak Wow banget gitu Hmm Terus ada Orang lain Yang dia Dikantor yang biasa Tapi Kind of knowledge Kenceng Oke Gajinya Gak segede lu Oke Gajinya biasa Oke Dijalanin di dua tahun atau satu sama tahun Oke Lu Buat naik ke associate Lu harus punya knowledge Tapi bisa dijual Hmm Proses lu selama dua tahun ini Ya right Di umurnya sama Dengan gaji yang Yang ibaratnya hidup bergantung pada gaji ini Iya Tapi knowledgenya lebih Hmm Dia apply ke associate Bisa take over gitu ya Lu bisa Kalah 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 gitu ya Lu bisa kalah Hmm Banyak Masukan-masukan yang Gue dapet Tapi itu That's actually happening gitu Banyak yang kayak gitu Banyak yang kayak gitu Oh gila juga Ini insight baru nih Menarik banget Lu di akhir internship 6 bulan Right Cuman dia tutup botol Gak banyak Ya ada Ibu kerjain lu Menambah wawasan Oke Iya Tapi gak sebanyak orang yang Kerja di Mentir tadi Iya Menambah wawasan Oke 6 bulan Diperpanjang internship Agis terdika Hmm Ada dikontrak 1 tahun Agis terdika Iya Kontrak Setahun Kontrak pagi 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 setahun Ada banyak yang gitu Yang gak bisa dikapain juga Itu pilihan mereka Iya Tapi kalo misalkan lu mau Kalo gua mengartikan itu semua Buat diri gua sendiri Gua lebih mengartikannya kayak Kalo gua mau jadi partner Diktok dir Gimana caranya Hmm Tarik bawah Gua harus berkarir di kantor itu Dari associate Gimana supaya gua di associate Dan berproyeksi Bagus disana Kalo gua gak cemerlang banget Gua pintar banget Gua masuk sejak freshman weight Which is enak Right Gua gak cemerlang Gua gak billion Gua gak pintar Gua gak beruntung Iya 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 kan Gua gak bisa masuk dari freshman Untuk mati Change gua adalah Pengalaman 2 tahun 3 tahun kerja Apa yang gua jual demi Untuk masuk ke kantor itu Gua nyari di luar Gua nambung di luar Bahkan Kalo misalkan Nanti abis LLM Gua masih dapat mikir I'm fine Gua kan jalan lagi 2 tahun 2 tahun Entar gua bisa masuk pas gua nyaras Entar gua bisa masuk pas associate Leveler gua Istilahnya nabung ilmu gitu lah ya Setidaknya Gua menghabiskan waktu gua dengan work Yang sesuatu yang bisa gua bawa Yang sesuatu yang value added buat gua lah Ada yang gua shift nih Masuk ke kepala gua Yang bisa gua bawa menjadi nilai jual gua Kayak misalkan gua lulus LLM Tapi gua gak ngelakuin apa-apa Dengan gua ga LLM Nilai gua masih sama Iya iya Gua cuma nambah gelar doang Nambah-nambahin dintang gua di kertas Knowledge gua masih Dibandingin sama Temen gua yang berkarir Atau junior yang berkarir 1 tahun 2 tahun Di Indonesia Mereka lebih tau lapangan Lebih panas kepalanya Lebih On fire lah Buat kerja Buat lawyer-lawyer Tapi Apa yang bisa gua akalin Gua udah cukup gua sumpah Gua tambahin kartu Gua refresh Case-case Yang pernah gua tanganin Itu lu bergain in position gua antar Oh itu juga ya? Itu bergain in position banget ya? Bergain in position Menarik Ini ada orang udah kerja 3 tahun 5 tahun Iya Tapi Nggak bisa ke pengadilan Karena belum Punya kartu Bas-bas Kita jangan sumpah Terus ada yang 3 tahun 2 Kalah nih pengalaman kerjanya Tapi dia punya kartu Lebih mau kepalanya Oh ok Untuk di kantor di tikasi ya Tapi kalo di curb caret Beda Ok ok Tergantung Apa namanya Kebutuhan aja Kan Ini orang udah kerja 5 tahun Ini orang udah kerja 5 tahun Iya Ini cowok Ini cowok Cewo belum punya kartu Iya Cowok belum punya kartu Tapi mau Oke Khususnya sama jadinya Karena nih cowok Bukan yang gue seksis Coba lu bayangin Cewek kerja 5 tahun, pikiran salibnya apa? Nikah Oh itu Sampai segitunya ya, konsiderasinya Sampai segitunya Nikah, habis nikah apa? Iya punya kan Cuti melihat kan, cuti melihat kan Pulang gak bisa malam Pulang yang dimak Anak di rumah Weekend gak bisa pergi Realita Itu realita lapangan sebenernya tuh? Oh gila banget Supaya gimana Tipsnya buat si cowok, ya lu kerja yang bener Supaya lu nilai Tipsnya buat si cewek, lu kerja yang bener Supaya lu gak di cut Atau jangan nikah Jangan jujur-jur Gua gak mau nilai Lu nikah lu Lu gak mikir ya Kalo misalkan lu mau nikah Lu harus ada di posisi yang tepat Dalamannya, lu udah gak bakal nikah lagi Entah lu punya kotak yang sangat cemerlang Atau lu ada di posisi yang sangat menentukan Atau misalkan ya Lu sebegitu berguna buat kantor Lu sumbang sih lu Sumbang sih lu Begitu besar buat kantor Dan kalo misalkan lu udah permanen Nikah, fine Kalau misalkan lu di cut Ya udah di cut Tinggal ke perusahaan Ulang jam 5 kan 9 to 5 lah Tapi kalo misalkan lu mau di lawyer Mati-matian Sampai jam 2 pagi, 3 pagi Ya harus Harus konseku ya Tapi menurut gua Orang-orang bener-bener masuk di top tier Lawyering lah Itu tuh emang Emang kadang tuh Lu ngerti gak sih Ada orang aja yang emang build for lawyering Ngerti gak lu? Emang nature-nya suka emang Wah pas banget ya orang lawyering Terus lu Lu consider you selfless lu gak? Atau enggak? Gua merasa Diri gua Gak cocok lawyering Waduh Ini gimana deh Oke oke Gimana tuh gimana? Gua sengaja sih Suggesti diri gua Gak cocok lawyering Oke Maksudnya gimana? Karena gua dari dulu selalu Nge-challenge diri gua Gua hidup berdasarkan challenge Yang gua tanggungin ke diri gua sendiri Oke oke Gua lulus SMA Gua itu udah keterima minus Pas ini Berarti pas lu cari Awal-awal cari kuliah Gua SNMPTN gagal Gua juga MPTN gagal Si Makudi gagal Udah lah Persetan dengan perkuliahannya Gua daftar minus Aku jadi kuliah di Jakarta saja Iyi susah-susah Ada rumah Ada orang luar Hidup tenang Terus gua ikut UM Gua tadi pengen banget Sama ekonomi sama manajemen Oke Ini anak bisnis juga deh Aku pribadi yang punya mimpi Gua seneng banget Gua seneng banget Gua seneng banget Antrepreneur Seneng banget anak ekonomi sama manajemen Oke Emang lu The way that you were brought up As a kid Emang Engga Atau ini Gua belajar Dari SMA tuh gua sesuatu Oh oke Emang Something that interest you aja gitu Iya Gua tertarik Gua selalu hidup berdasarkan tertarikan gua Kalo gua gak tertarik gua ngelumah Oke Iya iya bagus bagus Terus Karena gua udah Hopeless Ah ya sudah lah Mungkin aku tidak diciptakan Untuk menjadi mahasiswa ekonomi Oke oke Terus Dengan orang ditambil cantik manajemen Wih Semua masuk Iya iya Semua kampus rata-rata anak FABnya cakep Wih UGM masuk kan nih? Gak Iya iya Ini berarti ini nih buat UGM cantik nih Sorry Saran Sorry Terus Terus Gua Pilihan ketiga gua Hukum Oke Oke Gua bayangin UGM kampus terakhir gua yang gua pilih Bukan kampus PT yang terakhir gua yang gua pilih Iya Pilihan ketiganya hukum Disitu rama gua cantok Oke Gua Pas gua masuk hukum Gua gatau sekali Sekali Berarti lu bener-bener buta banget gitu? Bapak gua SH Gak ada majarin hukum Oh oke Gak ada Oh bokap lu ini juga? SH tapi Kerjanya Bank juga Oh iya Tapi berarti Lebih banyak finance gitu ya? Hmm Oke bener Gua mikir Gua gatau Hehehe Iya I feel you banget sih Soalnya gua pas awal masuk juga Hah hukum Hukum Hehehe Baca utang-undang ya gua Iya Terus Pancasila yang masih berindu Iya Kadang kan Udah juga ga hafal Iya Terus Emang ga perlu dihafalin Iya sih kan udah ada soft copy Bener-bener sebut aja tuh Iya Terus Gua mikirnya Hukum banyak hafalan Itu kan orang-orang Iya Gua selalu challenge diri gua Ya udah lah hukum Nambil Gua drop Binos gua Padahal di Binos itu gua udah ngambilnya juga Bisnis lho Oh gitu Karena Ya udah lah Apa aja lah Gampang lah Berkata gitu Yang gua ada temen lah Parah temen gua ada bisnis lho Yaudah bisnis lho Dan ternyata lu meninggalkan temen lho Heheheheh Kianatan Perkianatan Terus lu Gua liat banget itu lagi buka puasa bareng Oke Amin anak-anak Binos Oh lu udah pernah ikut loh Gua udah ospek cuy Gua udah ospek Binos Ospek lu gua lulus Gua lulus ospeknya Terus lu Buka puasa bareng sama anak-anak Binos di ganda dia situ Terus gua ke toilet Gua ketemu Ga sengaja ketemu sama temen SD gua Oke Gua apa kabar segala macam Gua liat dimana Gua liat di ITS Lu dimana Ini gua lalu buka puasa Gua orang-orang Binos Ga tau sih Kayaknya Binos sih Tapi UGM Belum umuman Oke Disitu temen gua UGM kan pengumuman hari ini Barusan jam 5 Heheheheh Saya tidak tau Aduh Lucu banget Saya tidak tau kalo UGM pengumuman Terus lu pas tau itu Gua bilang Emang iya gitu Hah Serius 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 Iya Coba aja cekin yang tenen Oh iya 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 Oke 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 Gua udah tau lah Udah 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 Lalu lagi kresto Bye guys gue cabut Napa lo Terima PTN Ui Aduh Keterima PTN Gitu ya Nih Napa lo cabut Terima PTN Uii Gue masuk kaya bangsat berciwanya Aduh lucu banget Anji Aduh Kayak gitu gue langsung mencari Gue keterima hukum dia Gue gak tau apa-apa Gue mencari sendiri gue Yang gue terlalu main di kepala gue adalah Gimana tuh? Orang bisa kenapa lu gak? Oke siap Orang bisa kenapa lu gak? Begitu gue kuliah gue tanemin kaya gitu Ngilih konsen Dulu kan kayak Katanya yang susah TN Tapi gue gak tertarik KTN Cepidana Gue mikir pidana oke sih Ini berarti soal-soal dari ini? Dari angkatan atau dari senior? Apanya? Yang susah-susah ini? Senior Katanya pidana susah Kalau buat konsen-konsen yang susah segala macem Katanya gue gak tertarik pidana Gue mikir Ya bisa sih gue ngeliat nilai gue Gue bisa sih konsen pidana Katanya susah Karena orang bisa kenapa gue gak? Gue hantem, gue jalanin lulus Kerja, lawyering, corporate Gak cocok Tadi gue bercerita Terus gue mikir Gue bukan Gak bisa Gue bisa ngerjain ini Oke Gue gak mau Sama halnya gue dengan TN Emang kayak pilihanmu sendiri aja Karena Gue itu juga di kantor Gue bisa Eh orang bisa Kenapa gue gak? Iya Di litigasi gue kayak gitu Kalo orang bisa kenapa gue gak? Dan nanti Itu mungkin bisa di aplikasiin sama banyak orang juga Kayak Lu mau sukses Lu jangan cuma Lu harus menilai diri gue seberapa Apa yang lo punya Apa yang lo punya Apa yang lo punya Apa nilai tambahan apa Nilai jual apa Lu harus tau Iya Tapi di samping itu Lu juga harus punya nampik Tekad Lu gak bisa Cuma di Satu posisi aja Lu ngeliat ke atas Banyak orang yang lebih bagus dari gue Banyak orang yang lebih sukses dari gue Banyak orang yang lebih pintar dari gue Iya Sampai sekarang pun Orang-orang itu bakal Bakal ada terus Dan pas ada orang Yang lebih tinggi Ada yang lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Gitu lah Tapi setelah mendiri lu Bukan cara Gimana lo harus Jadi yang paling atas Enggak Orang bisa satu atas Satu lantai di atas du Kenapa gue enggak Hmm Itu bagus banget nih emang Tipsnya ya Berarti emang Taking things slow Dan moving forward One step at a time gitu ya Gua bukan kaya Ambis 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 Gua mau Gua harus Gua harus Enggak Tapi kayak Orang bisa menangkap gue Enggak Gitu aja Simpel itu Kaya Temen gue Udah Beli mobil Udah 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 Nordependit Gua demik the Gaji 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 Jadi gue nyari kerja yang 12 juta dengan living cost 26 juta karena gue tinggal di rumah Kalau misalkan gue nge-cost, otomatis setting gue lebih kecil Ya kayak gitu Jadi kalau misalkan angkanya keluar, gue harus gaji gue 10-12 Gimana supaya gue bisa gaji 10-12, gimana gue bisa dapet gaji 10-12 Apa yang gue harus siapin buat gaji gue 10-12 Ini bagus banget sih soalnya itu kan emang cara berpikir yang terstruktur kan Gimana cara lu punya one goal tapi lu gak cuma mimpi doang gitu Lu punya step by step on how to achieve that, right? Mungkin semua orang pernah ngerasain ini disaat dia mabak atau psikotest Atau test interview, disini lu gambarin lifeline 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Terus gak tau mau gambarin berapa gitu You see yourself Orang yang cuma ngegambar general Kayak, oke Sekarang saya mahasiswa 5 tahun lagi saya Satyana 5 tahun kemudian lagi saya sukses 5 tahun kemudian lagi saya perkeluarga anak gue luna mewah Itu lifeline Pengen jijik tak ya Semua orang yang mau Semua orang Bukan semua orang gue mau Semua orang pasti gambar itu Oke 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 Semua orang pasti gambar itu Tapi yang mereka skip adalah Dengan lu punya istri cantik atau suami ganteng Anak dua, cowok, cewek, rumah mewah Karena model gue itu apa Iya Itu lah yang lu breakdown dari 20 tahun, 15 tahun ke depan Lu breakdown sampai hari ini Apa yang bisa lu lakukan buat asif lu Itu yang dilakukan sama orang lu Terus lu kenapa bisa Maksudnya Apakah itu Something that you Dari awal emang lu udah kayak begitu Atau lu punya pengalaman-pengalaman Yang bisa membuntuk Cara pikir konstruktif seperti itu Step by step gitu How to achieve it gitu Gue kan tidak tiba jadi kayak gitu aja sih Bukan karena gue mengalami sesuatu Gue cuma Berarti lu dari dulu emang orangnya sistematis gitu ya Gak dari dulu juga Oke Gue mencoba mulai aja Oke oke Kayak gue mikir Orang-orang bakal mikir Hidup itu ada di tangan Tuhan Rejupi itu di tangan Tuhan Ya itu benar Sangat benar sih Hidup ada yang tau Kedepannya bakal gimana Iya benar benar Sepuluh tahun, dua puluh tahun lagi Gak tau Bapak sukses Satu bak miskin Atau bakal jadi gembel Jangan jadi gembel loh Mungkin-mungkin aja Aduh Apa itu mungkin terjadi di dunia ini Benar sih Tapi Sangat bijaksana nih Bang Namso nih Tapi masalahnya Lo pasti punya mimpi Dan mimpi Itu punya tangga Iya Tangganya itu jelas Tinggal milih Lo naik tangga yang mana Oke 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 Milih naik tangga yang mana Gimana cara lo naik tangga Iya Gue pengen tajir melintir kayak Hotman Paris Gimana caranya Kayak gini Siap Jangan ya Jangan kayak Hotman Paris ya Soalnya Ya ngerti Ngerti lah Hehehe Atau misalkan gue pengen kayak Setajir Ehm Sigaf Sigaf Abu Zawakri Siap Siap Yang punya Asuna Atau Setajir yang punya Siapa kayak Donald Trump Atau Atau Ya siapapun idola kalian Gue pengen kayak dia Gimana caranya gitu ya Ya udah Lo pengen kayak dia gimana Oke Kayak gini 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 Lakuin Hmm Gitu ya kan Lakuin Iya sih Emang Eksekusi itu yang paling penting Semua orang bisa bermimpi Iya Eksekusi tapi nggak gitu Eksekusi Terus lo Apa namanya Lo emang Berarti ini kayaknya nih gue bisa melihat lo nih 5-10 tahun ke depan nih jadi pebisnis sih kayaknya Wah Hehehe Gue cuman ngejalanin lah ya Apa yang ada di Siap siap Apa yang ada di depan gue gue jalanin Oke oke Selama itu nggak Melenceng dari tujuan gue Jalanin Siap siap Yang jelas kayak Gue misalkan Pengen Ehm Kayak raya Pengen hidup bahagia Sejahtera Istri cantik Anak gue rumah mewah Sangat duniawi semua ya Sangat duniawi semua ya Duniawi Ya Aduh Luar gue adalah loyer Oke Ya nggak tau kalo misalkan 5 tahun laki Tiba-tiba gue mikir Ah capek loyer Ah gue bisnis aja gitu Udah lah gue Hidup sejahtera Sederhana Hidup bergantung pada tujuan aja lah Oke oke Tidak laluan Tapi Tapi For now Gue mikir Lawyer Pada jalanin jaku Oh iya Hihihi 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 Gue masih berpikir seperti itu Oke oke Nggak tau belum disentil aja gue ke Tuhan Eh Eh Sendar lo Belum disentil gue Ini tiba-tiba gue jadi ustad gimana nih Mungkin aja ya kan Misalkan Sama ya Gue jadi lawyer Terus tiba-tiba gue kena musibah Misalnya gitu kan Gue kena musibah Disentil sama Tuhan Terus tiba-tiba aku nih Harus bertobat Gue sumbangin semua kelepangan gue ke Mestia Terus gue pindah ke Mekah Mungkin aja Iya sih Hihihi 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 Aduh Mungkin-mungkin ya Tapi Selama Apa ya Yang gue lakuin Day by day Hour by hour Selama itu Nggak keluar dari Goals gue Gue lakuin Oke Tapi Tetep Jangan sampe Lo ambis Amis Amis Kerja 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 Kumpulin duit Karir lo bagus Knowledge lo Luar biasa pinternya Ya kan Achievement lo banyak Penghargaan lo banyak Iya Tapi Social love Karena social life itu penting Apalagi buat lawyer Sebenernya emang At the end of day yang penting balance sih ya Di balance gitu ya Kadang orang terlalu fokus Ngejar cuan Atau apa Ilmu Jadi lupa gitu Tapi banyaknya yang salah mengertikan social life yang balance itu kayak gimana Work life balance itu gimana Orang salah mengertikan kayak Ah gue mau work life balance lah kerja jam 9 jam 5 abis itu nongkrong Itu ngga work life balance Itu ngga work life balance Jadi emang nge nyipen Main Oke Berarti definisi work life balance lu sendiri itu apa tuh? Lo kerja dengan pos Dengan apa Kalau gue mendingan Lo kerja optimal Seoptimal bikin Oke Tanpa melepas Relasi Di sekitar lo Tanpa merusak hubungan di sekitar lo Tanpa merusak Silaturahmi yang lo udah punya Dan akan lo punya Iya Itu yang penting Hubungan lo dengan keluarga Hubungan lo dengan teman Oke Gimana supaya oke Padahal lo kerjanya dari Sembilan Sampai tiga subuh Sembilan Sampai ngga pulang Iya Atau pulang cuma buat mandi kerja lagi Gimana mau Oke Orang bilang kayak gitu Iya Ya kalau misalkan Kerabat-kerabat lo mengerti Posisi lo Itu udah social Lord life balance Oke Di satu ada waktu kosong Woi Nongki Woi Iya 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 bener juga sih Orang yang pengertian Lingkungan yang pengertian Itu yang Itu yang lo keep Oke oke Tapi kalau orang yang Sorry tuh saya toxic Ah Sibuk lo Sibuk lo Ya kamu mau teman lo subsides Aduh Berarti ini pengalaman udah banyak banget Kayak begini Kalau gue sukses Lu juga yang kecipratan Iya sih Bener bener Lu harus dukung lah Teman-teman lo Kalau misalkan teman-teman lo Workaholic ya dukung Iya 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 Jangan misalkan Teman lo udah workaholic Atau mungkin Penyakitnya sekarang Gak workaholic Work life balance 9-5 tapi abis itu bucit Oke oke Sama aja doong Iya sih Sempendingan lo workaholic sekalian 9-3 sebut Tapi gak bucit Iya 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 Teman-teman lo tetap kekip Cewek pacar lo juga kekip Karir lo juga kekip Daripada 9-5 abis itu bucit Teman-teman ilang Iya sih Bener juga sih Punyal Ya Yang penting Apa ya Lu punya go Lakuin Jangan cuma Ya aku pengen Duh Aku pengen Dapet Pacar yang cantik Ganteng Tajir Mentir Yang bahagia Punya baby Aku siap kah Tapi orang gak jadar itu tuh gak ini loh It's not the Apa ya Itu achievable Cuman itu gak masuk akal gak sih Kayak semua orang juga pengen itu Mending gak tuh Ya itu achievable Masuk akal Bagi gue itu masih akal Oke oke Kami baru lagi lo punya apa Oke berarti gitu ya Kayak Gue pengen punya Buat yang cewek-cewek ini Paling sering gue denger Gue pengen punya cowok yang karirnya bagus Atau gak pejabat Calon pejabat Gue pengen jadi sosialita Cuman banyak banget gue denger Dia pengen berkarir Atau ada juga yang gak pengen berkarir Yang pengennya punya cowok Dan segala macet Lo pernah denger kan Coach yang bilang kayak gini Di balik pria sukses Ada wanita hebat Iya Sekarang gue balik tanya Gue pernah gitu Gue tanya balik ke lo Lo udah jadi wanita hebat atau belum Kalau mau dapet lo laki yang sukses Lo harus jadi wanita yang hebat Iya bener Tapi jadi itu belum Belum kan Bener bener Atau misalnya Balik lagi cowok Pengen punya cewek yang cantik Model Segala macem Atau Cowok yang lebih Apa Ehm Bener Gue pengen punya cewek Yang santu Hujat segala macem Lo udah kayak gitu belum Iya iya Kalau lo gak perlu kayak gitu Lo udah layak untuk mendapatkan seperti itu Iya bener juga sih Iya Sama juga dengan hal karir Tapi semua itu sama Jadi at the end of the day itu about kesiapan lo sebagai seseorang gitu ya Iya Gue pengen jadi partner Di love in Tokyo Gue udah bisa belum jadi kayak gitu Iya 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 Belum Kayak kita diskusi tadi juga tentang value kan Tingkatin value gue gitu Kayak gue pengen punya istri Misalkan hijab Atau Agamanya kuat Lah gue ajain beli sini Iya makanya Makanya Emang ada orang agamis mau sama gue Gak ada Atau misalkan gue pengen punya cewek Supermodel Model Kelas AP gue gak tau deh Victoria's Secret Iya Victoria's Secret Badannya Aduhai man Iya Emang gue punya duit buat ngebiaya air Iya juga sih Itu gue Jadi cowonya stress juga sih Iya kan Anjir Itu Itu perawatan berapa M tuh tahun tuh Ngegarisin alisnya aja udah satu mobil Waduh Waduh Baru ngegarisin alis gue abis Aduh Belum hidung Belum bedak Belum kepakaian Belum mobil Oh iya Belum lagi jajan ya kan Starbucks kali seruput buang Iya Menisah Aduh Semua orang punya mimpi gue tau Hmm Tapi gimana lo Nge Nyusun Langkah yang harus lo Lakuin Dan achieve mimpi lo Itu semua Hampir Semua orang juga bisa Tapi untuk melakukan itu yang Melakuin Dan konsisten Dan yang menyerah Itu yang berat Gitu Oke berarti Ini gue simpulin Berarti lo Kalo misalnya emang punya goal gitu ya Lo jangan cuman mimpi doang gitu Harus punya step by step Action plan lah Untuk eksekusi Gimana caranya lo Nyampe that goal gitu Soalnya kan everything is a process Dan butuh Ibaratnya kalo misalnya lo Apa namanya Ngelangkah Satu langkah sehari Lo dalam setahun bisa 365 langkah kan Iya Betul Ya ga mungkin juga kan Dan Ibaratnya satu langkah satu hari Lo sehari udah berapa langkah Nah iya itu Itu juga tuh Dalam sehari lo bisa ngelakuin berapa hal Iya betul Betul Sama halnya kaya Misalkan lo mau pengen S2 Hmm 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 Gue pengen S2 Pinter lah Hmm Gue masih ga bisa nih Hmm Masih belum sempet Segala macem Oke Luka lo pengen S2 Ya siapin Oke Lo pengen S2 ya mulai Hmm Mulai nyari-nyari Mulai prepare dokumennya Dokumen Urusan belakangan Oke Dokumen urusan belakangan Gak usah mikirin kaya Eh gue harus tes IOS dulu Gue harus bikin novelit dulu segala itu Cari dulu UNIF nya udah tau apa belum Mau masuk mana Iya bener sih Kadang orang suka Longkap satu step gitu ya Cari dulu UNIF nya Catet dulu tuition fee nya berapa Living cost nya berapa Hitung-hitung Bisa apa engga Tanggal nya tanggal berapa Scholarship nya tanggal berapa Pas udah dicari Udah match Oke Siapin dokumen Baru eksekusi udah tuh Baru eksekusi Terus lo apa namanya Di Lo kenapa tiba-tiba masuk Mail yanya Wah Gue kaget aja Tiba-tiba Nanyi Mbak Namsu Udah S2 aja nih Emang target Engga Ada kepikiran S2 Iya Awal-awal pas Jaman-jaman kerja Itu kan Kerjaan hektik segala macem Pulang malem Iya Pagi gitu lah Weekend kerja Masih Terus ya Gak bakal pegang nih Makin muda-muda Gue S2 Tadinya itu gue pengen ikut-ikut Yang pameran-pameran yang biasa ada Dari Europe Dari mana Gak ada pameran Siap-siap Datang Dimana 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 Waktu itu gue datangin di Balai Kartini Oh Balai Kartini Iya Itu berarti Europe doang Atau semuanya Europe Adain pameran ini-ini Gue udah mulai datang tuh Coba Aceh Melihat Kampus-kampus Dari Belanda UK segala macem Pesaretnya apa aja segala macem Gue tadinya itu pengen gue ke Groningen Oke Belanda Chill sih Iya Santai banget Belanda sabi sih Terus Belanda Gue ikutin misyaratannya Gue sampe ngelang-ngelang sama si Orang Administrasion Media Master of Lawsnya sana Waktu itu gue belum ada IELTS Oke Terus dia bilang Ya udah daftarnya dulu IELTS belakangan Katanya kayak gitu Iya Oh santai gue Oke Tapi gue gak daftar tetap Karena gue sibuk kayak gitu Oke Itu lah Itu pemerawasannya Habit ini nih Orang lawyering nih lu Sibuk nih Iya Permasalahan Bukan cuma lawyering doang Semua orang yang pengen S2 tuh rata-rata Pengen sih Tapi Sibuk deh gue Sibuk deh gue Gleom ada waktu nih buat berusia Lu bikin cover letter Motivation letter Lu Mager Harus bener-bener niat banget kan Iya Itu masalah-masalah orang yang pengen S2 biadanya ya Iya Oke Gue udah check-roadingan segala macem Oke ngejar IELTS Terus gue Mulai Gue ngambil les Bahasa Inggris Oke Les bahasa Inggris Gayaan aja Siap 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 Itu ini ya Kayak personal gitu Bahasa Inggris Atau Khusus buat IELTS nya Gue Kursus di British Council Oke Dan itu gue cuma ngambil 6 bulan doang Oke Abis itu gue kerjaan Oke oke Abis itu gue kerja udah Udah lupa tuh sama tujuan gue S2 Udah lupa sama tujuan S2 Tiba-tiba Dari Apa ya Merasa terpanggil mungkin ya Anjay Merasa terpanggil S2 Pas sih Oke Terus gue juga Mungkin ya Masukon-masukon dari orang Yang udah S2 Atau sedang S2 Atau yang udah senior-senior Yang udah tua-tua Bilang Kerja dulu Baru S2 Oke Kerja dulu Setahun Buat tahun S2 Soalnya kenapa? Supaya pas lo balik S2 Lo gak ada itu Fresh bed Fresh bed banget Oke Karena kalo lo misalnya S1 Abis itu langsung S2 Lo gak ada Working experience yang Cukup lah Atau Considerable buat Naikin posisi lo Ya terpangin fresh bed Iya sih Itu Makanya gue kerja Pas di kantor Yang Tahun kedua gue Itu Apa namanya? Ignatius Oke Itu tuh gue baru Baru mulai ke arah tuh Karena Mungkin masalah yang dihadapi juga Me orang-orang Gue mah sebebua Karena gue hukum nih ya Iya Gue ngambil master of laws pastinya Lo majornya apa sih? LLM Gak maksud gue di Apa namanya Kan LLM kan ada ini kan? Ada IPR gitu kan? Ada Arbitration Dispute resolution Lo Awalnya itu gue masih Gak tau nih Oke Gue ngambil apa ya? Digital market Atau Digital Cyber Cyber Asik banget Gue mikir Itu emang dibutuhkan dan laku sih Iya Nanti udah banyak nih yang ngambil Oh gitu Gue mikir Apa nih yang special Yang unik Yang bisa Menjual gue Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Dan itu Iya Ibarat kata Yang masih jarang yang ngambil Itulah gue dikenalin sama kantor kedua gue Ignatius Andi itu Iya Namanya competition law Oh Oh Competition law Asik banget Padahal gue waktu yang satu Gak misalnya pidana aja Iya Tapi Oke oke Gak nyambung gue Competition law Gue Ngikutin Persayanan usaha Dingerjain Ngerjain Enak nih Iya Seru nih Tapi lo sebelumnya udah pernah ngambil kasus competition? Diindo Belum Belegang doang Oke oke Gue belum sumpah soalnya Oke Gue masih kayak assisting assisting doang Oke oke Berima Berkas Dari Dari klien Gue review Gue cari peraturan Gue ngerjain kayak lawyer-lawyer pada umumnya lah Pasti ini ngeliat peraturan competition lo di Indonesia stress pasti ngeliatnya Justru itu Gue tidak merupakan stress sama sekali Masa sih? Justru itu Gue malah kayak excited gitu Kayak Ini gak bisa kayak gini Oh Baca perjanjian klien sama pihak counterpass mereka Terus gue ngeliat Ini klausurnya gak boleh kayak gini Nggak maksud gue Pasti kan lu Apa namanya Kan framework ilmu lu itu kan Belajarnya dari ilmu yang common lo di Aussie gak? Dan lu kalo misalnya ngebandingin competition lo di Aussie sama di Indo Pasti lu kayak Nah kalo itu harusnya beda lagi Oke Soalnya kan gue pernah ngambil competition lo Nggak pernah? Pernah pernah ngambil Terus diajarin sama itu Sama Mas Rifqi Nah itu mantep tuh yang mau dia tuh Dari EU lo tuh dia ngajarin ya Gila banget Gila banget Terus udah gue dikenalin competition lo Gue berpikir Oke gue master competition lo Oke siap Gue cari competition lo yang bagus dimana But 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 gue waktu itu Nge Ngurutin itu yang gue pengen Masih gak ada University of Melbourne itu masih gak ada Benar-benar shortnya serakhir gitu ya Gue masih pikir kayak Gue pengen di Queen Mary Kalo engga NYU UK banget ya Iya kan Terus gue kalo engga King's College Oke Itu banyak tuh artikel-artikel competition lo Dari kampus sana Itu London ya? Itu ya? Iya, Queen Mary yang gak installnya Terus? Terus? Banyak tuh artikel-artikel competition-nya Yang gue baca yang gue pelajarin Waktu selama gue ngantor itu Rata-rata dari Uni-Uni sana Iya Wah coba aja persyaratan Iya Gak kuat gue Gak kuat gue Tapi emang ini ya Kalo misalnya Queen Mary gitu-gitu Terus sekut ya? Engga Maksudnya persyaratannya berat banget ya? Bukan persyaratannya berat Sama aja sebenernya semuanya Oke Terus? Gue terkendala itu di motivation gue Buat bikin motivation letter yang gak ada Oke oke Gue gak termotivasi deh Aduh bikin move Aduh males banget ya Gue masih ngantor cuy Gue masih ngantor cuy Gerti-gerti Tarde 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 Terus Kenal sama temen-temen gue segala macem Ngobrol lah Dikasih tau gue sama konsultan Gue lupa sama konsultan gue tadi Ini udah dikasih ilmu lupa Oh kacau nih memang Masih sama konsultan gue Pokoknya ada sama konsultan pendidikan gue dikeluar gitu Oke 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 Gue lupa Oh ini lo jadi kayak nyari Apa namanya Lo pergi ke konsultan itu Lo khusus buat ini Consulting gitu Iya Gue cuman nanya Gue pengen master ini Oke Saran lo dimana Yaitu assisting di UK US Australia Iya Sama satu lagi gue lupa Pasti competition lo paling sebutnya di US kan Iya Karena emang Akarnya dari sana Terus dikasih UNI segala macem blablabla Benar yang disebut yang NYU Terus Green Mary Schoolist segala macem Terus gue nanya Coba Australia Apa sih renanya di Australia Siap siap Gue ngasih tau nih Australia David Iya 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 Cukup gue pengen tau aja Emang Australia bagus dimana Nomor satu di Australia Universe graph ngabar di hukumnya Wuih Wuih Gue langsung Gue liat nih Apa Ranking uni Global Paling bagus kok Universe graph nya baru daripada Dating college Oke Secara general ya Secara general ya Oke 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 Terus gue mikir Coba percayaannya apa aja Oke Oke Terus terus Gak ada motivation letter Wah termotivasi Motivasi ya karena gak ada motivation letter Wah gimana Gak ada motivation letter Oh iya Sambil digaskut lah Persyaratannya apa aja Iya Bener-bener gue cuma ngasih dokumen Oke Yang gue udah punya Oke Semudah itu kayak He Gue dari awal gue lah Kalau Oh iya Btw ini konsultan-konsultannya ini Gratis loh ya Gak bayar Oh gitu Itu yang orang-orang jarang tau Lo bayar berapa? Oh IDP IDP Oh iya Itu juga akhirnya Inget juga nih Terus terus Lo bayar IDP berapa segala macem Gak ada gratis Oke Tadinya Bahkan gue pengen Gue gak mau bayar apa-apa Gue keterima Gimana caranya Ada ternyata Di OC itu Ada Uni-uni yang Apa Aplication nya Bottle Black Master Disana itu Gratis Gak ada Biasanya kan ada fee Registration fee Iya Betul Terus Tapi Unimelv ini Ada nih Oke Unimelv ini ada 100 Atau di nomor 100 Oke banget sih Cuma Sejuta gitu Udah coba Oke banget sih Gue daftar dua Yang gak bayar Satu yang bayar Oke Karena gue gak mau bayar Bayar tiga nih Oh jadi daftarnya tiga Gue bayar Gue daftar tiga uni Tapi yang satu bayar Karena yang dua gue gak mau bayar Iya Kalo gue yang bayar Boncos gue kan Kalo tiba-tiba gue bayar tiga Registration fee Lima juta juga kan Lumayan Tiga juta tiga setengah Iya Iya dapet Iya Terus Terus udah Gua daftar tiga Gua waktu itu daftar Unimelv Monash sama Oh Ausi Ausi semua Ausi semua Karena gua udah mikir kayak Gua itu kalo gak salah itu di bulan November-October Oke November-October gua daftar-daftar kayak gitu Skolarship-skolarship beasiswain di Indonesia tuh Timelinenya udah beda jauh tuh Oke Nah di kantor gua yang saat itu Kontrak Gua pernah sekontrak waktu itu Itu pelan bulan Desember Oke Dan gua emang tidak termotifat Gua merasa Waktu itu 2019 2020 gua harus berangkat Jadi gua gak mau nih Kontrak lanjut nih Oke oke Entah lanjutin setahun Atau gua di agak permanen Gua malah susah keluarin Entar gua Oke Berarti lu emang udah kayak Kayak gua gak mau kerja lagi Gua PNS2 gitu Mencoba seperti itu Oke Kayak Ya soalnya kalo gak digituin Gua gak gerak dulu Iya maksudnya kayak Lu kan sibukin gua kerja kan Gua tanem di kepala gue Desember gua tolar Gua harus Ada nih Gua gak dapet Tantor baru Gua kuliah Yang sekarang gua bisa lakuin Gua cari kuliah dulu Oke Kalo misalnya antar Desember gua selesai Dan gua gak dapet kuliah juga Ya ada opsi gua lanjut Atau Gua cari kantor lain Siap siap Ya udah siap Ya udah siap Ya udah siap Nah beasiswa Beasiswa itu kan Rata-rata Aprianya itu Kalo gak salah Bulan April lah Bulan Maret lah Sebagainya Berkas lah Ngumpulin berkasnya Dan yang untuk Daftar periode gua nih Yang seharusnya gua daftar Udah lewat tanggalnya Kayak Oktober, September Gua harus nunggu tahun depan gak? Iya, gua harus nunggu Nunggu periode berikutnya Terus? Gua ngecek Yang paling gua cek waktu itu Gua mikir Oke, gua ngambil asis money Oke Gua harus konsult aja Ngobokap di gua gak bisa saya anak budal Iya, iya Ngeti, ngeti Ngeti Terus? Ngomongin dulu lah Gimana gimana? Gua bandingin Apa? Tuition fee NYU Queen Mary King's College Ini melap semua Gua hitung segala macem Dengan living cost gua berapa Oke Hasilnya sekian Wah berarti nih Mantep banget nih Bener-bener terencana banget ya Gua sampe googling Googling goblok gitu loh kaya Living cost London ring 1 King 2 Ring 3 Gua sampe googling goblok kayak gitu loh Living cost Melbourne berapa NYU berapa Pasti yang paling mahal di US Atau UK Paling mahal UK gila juga sih Jatohnya di UK UK Karena kampus gua ada ya di living cost Oke Di titik pengahilan Bukan di pinggiran Oh iya iya sih Maksudnya rent gitu-gitu juga gila kan Rentnya gila Kecuali gua mau tinggal di pinggiran terus gua naik rent Bisa Cuman ya Campai di pinggang Iya sih Masalahnya kampusnya di kota bangah Di London lagi Paling malah jadi disana Oke Terus Lanjut lagi ke NYU 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 tuh mahalnya di USMP nya Oh gitu yah Iya Karena kan di New York Emang Apa Apartemennya yang lebih banyak Oh iya 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 Dan seharusnya Tapi tips and tricks nya bisa di itu juga nih buat temen-temen disana yang pengen kuliah 2 nih Jangan bunuh diri, karena bisa bayar tuition fee, makdum ya kan bisa Kan bisa hidup tuition fee nya ya Maka aja, jadi semuanya harus direncanakan dengan matang gitu ya guys Kalau misalkan emang gak mau biaya sendiri ya timeline nya harus bener Kapan lu ancang-ancang, kapan lu nembak, lu harus bener Supaya jangan kayak lu nganggur Gua punya LOE, letter of acceptance dari uni Gua tinggal nyari beasiswa aja, beasiswa nya masih 6 bulan lagi Terus lu daftar kerja, yaudah gua kerja dulu deh, atau misalkan lu masih kerja Atau daftar kerja, kamu mau disiampai kapan kira-kira Atau udah dapet TOE sih, gak ada yang bayar Dia masih bayar strategis gitu ya Iya Terus Tapi ada tuh kayak gitu Ada Anji Ya Allah Ada Kamu kan sekarang kasih kontrak, kita mau pelanjang kamu Tapi aku 3 bulan lagi berangkat Gak jadi kasih kontrak dulu Iya lah, fasil ya Yang kayak gitu loh, ada loh masalahnya Ada Dan ada juga yang kayak, dia udah dapet TOE Banyak kampus Oke Tapi dia pengen banget misalkan di kampus nih Oke Misalkan dia udah dapet di Cambridge, udah dapet di UK Udah dapet di Green Mary, atau dapet di Ingstallis Banyak lah pokoknya pak Dia maunya Harvard Oke Dulu Dia udah tinggal apply measiswa Dapet berangkat, tapi dia maunya Harvard Ya akhirnya dia gak kerja Dia cuma Benderin Moflet Lace-Bace English lagi Apply lagi Tapi itu menyebalkan sih Menyebalkan Udah keterima kayak Cambridge Masih mau Harvard Ada Bojitak tuh orang yang siapa deh Orang-orang yang kayak Gue mau nya Harvard Waduh Mau Harvard gue gak kuliah Gak kerja juga Pengangguran produktif ya Gak produktif juga Oke Feeling gue habis sekarang gak dapet Ada kampus-kampus yang keluarnya susah Oke Tapi banyak kampus yang masuknya susah Oke Karena emang minat kesana orang-orang banyak Oke Salah satunya Harvard Iya Betul Temen gue Dia itu Lulusan Erasmus Dia punya temen di Harvard Master of Gue juga disana Dan dari yang sharing-sharing Gue gak tau ya Realitanya dimana Tapi dari sharing-sharing Adian Katanya kuliahnya gak seberat itu Oke Tapi masuknya Iya Yang dicari sama kampus-kampus yang kayak seperti Harvard Atau yang di US-US itu Bukan masalah lu pinter apa enggak Tapi lu punya idea apa enggak Oke Menarik nih Menarik banget nih Yang mereka cari itu bukan Totok Ini buku Lu ngerti Lu paham Lu lakukan enggak Tapi yang dicari dengan mereka itu Katanya yang dicari dengan mereka itu kayak Lebih Sesuatu yang lebih abstract Oke Kayak lebih Di above us gitu lah kayak Istilahnya lu kalo pinter itu gak cukup kan Harus manfaat lu kepada society juga Juga begini kan Lu mikir kedepannya harus lebih Iya Ini ada hukum Gak cuma sekedar lu aplikasiin Iya Itu lu pikirin sampe Kedepannya gimana Tujuan dari hukum itu tercapai apa enggak Segala macem Solusi itu ya Dan itu tak tuang dimoflet Oke Dan menuangan itu dimoflet itu gak Bagi gue gak susah makannya gue Aduh Gue udah Coba liat Cantekan dong Moflet-moflet yang terdahulu Dari sesepuh-sesepuh Woi Sesepuh Sensei-sensei Yang dari Erasmus lah Yang dari Heartlock lah Yang dari mana lah Gue liat Gak bisa Gue bikin kayak gini Bener-bener bagus banget Kayak Gue baca waktu itu dari Diat jurusannya itu kayak Teknik-teknik gitu lah Oke Terus Motivation itu Ibaratnya itu kayak Ibaratnya itu kalo gue bahasa Indonesianya Suatu pagi saya bangun Dengan Suara hujan yang mengandung bla 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 Apaan sih ini Kayak puisi Iya Gerti-gerti Gerti-gerti Gue juga sempet ini sih Ngobrol-ngobrol sama senior yang Udah dua kali keterima LPDP S2 Apa namanya S2 LPDP S3 LPDP PhD Itu emang katanya Lo harus emang The way you tell the story Itu harus bener-bener Bagus banget Harus bagus banget Gue mungkin gara-gara Salah gue juga Gue kebanyakan baca Gue mulai dulu baru baca Oke Gue melihat orang yang udah Keterima dulu Yang bagus kayak gimana Pas gue bikin Gak gue gak bisa Terus punya lu gimana? Motel lah Gue gak bikin motel Eh iya Oh iya iya Setelah gue melihat Wah jodoh nih gue sama Australia Dengan Kemageran gue Berarti Ausi gak bener-bener gak ada motel sama sekali Semuanya? Gue gak tau ya Ada yang pakai Ada yang apa-apa yang gak Tapi yang gue dari conservation Dari gue ke ADP itu Oh Uni Di Australia Untuk master applause Gak ada yang pakai motel TV Oh asik juga Gue bener-bener cuma asik Ijazah gue Kan kita dapatkan dalam bahasa Inggris Terus transcript Terus Nyisi form pendaftaran Oke Yang Reference Nah Reference Kadang-kadang orangnya juga masalah di reference Itu Itu dari dosen berarti ya? Atau dari college atau apa? Ada yang Ada yang minta formatnya Untuk surat Nah Gue daftar unimail Mereka cuma Yang penting Ditulis aja di verb Oh Namanya siapa Isilnya apa Alamatnya dimana Nomornya berapa Sangat ini ya? Simpel ya? Ini sangat Membantu gue Iya Gue kontak Mas Akbar Gue kontak Rav Sigit Oke Dekan sama DPS gue dulu Jadi udah tulis Gak perlu bikin apa-apa Nah ada Kampus-kampus lain kan bikin Harus berbentuk Surat Terus di darah tangan lah Terus juga Minimal Apa namanya Reference letter harus berapa Iya kan Harus ada dua Harus ada tiga Tantor Permasalahan yang Gak mungkin gak diketemuin banyak orang Tapi waktu itu gue temuin Gue minta reference ke boss gue Yang ada gue Kamu gak usah kantor lagi besok Yang ada gue disemprot Ada ini ya Contact of interest ya Iya kayak Kamu gak usah lu Kamu mau keluar dari kantor ini Kan gue bingung Iya Gue tadi di JPR duluan Iya seken juga Gue belum setahun disitu Iya kan Gue belum setahun disitu Gue belum lama disitu Udah minta referral aja Iya iya Terus? Ya udahlah nih Ada yang gampang Oke Coba kirim Akhirnya Apply yang bayar di Animael Yang gratis itu dikonsumkan Monash Yang keluar hasilnya duluan Animael Dalam waktu sebulan Itu dapet conditional Oke Karena Pada titik itu Masih Permasalahan gue di IELTS Gue belum tes bahkan waktu itu Oh gitu Conditional keluar Oke Tinggal IELTS doang nih Berarti conditional itu Maksudnya Mereka require lu Buat Nyelesaikan IELTS Before lu masuk gitu Kan lu dapet conditional Iya Lu diterima Tapi lu penuhin dulu Persyaratannya Terus minimal-minimal gitu ya Minimal lain berapa gitu Lu penuhin persyaratannya Kalo misalkan Penuhi Angus Uh Sekut juga tuh Iya Mau-mau Karena persyaratannya ini Gue pikir Udah deh Tes IELTS Tes IELTS Tes IELTS Yang pertama tuh Kurang sih Masalahnya kurang Oke Kurang satu Kalau gak salah waktu itu Kurang apa ya Writing Oke Writing Nanti gue Waktu itu kurang Udah mulai Udah mulai Udah mulai Udah mulai Udah mulai pesimis Udah mulai pesimis Terus 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 lu gimana cara Lo mendekam? Gimana caranya lu Gue gak mungkin less lagi Oke Gue udah mikir Gue gak mungkin less lagi Itu kalo gak salah Itu timbulan November awal atau Oktober akhir gitu Gue gak mungkin less lagi Gue gak mau harus belajar sendiri Udah Gue udah pernah Tes IELTS Gue udah tau bentuk kayak gimana Terus gue ikut lah Ala-ala sih Oke Maksudnya gimana? Yang Trial-trial gratis di internet Oh Trial banyak banget Dan itu sangat berguna Oke Dari writingnya Dari readingnya Segala macem Dari screeningnya Itu sangat berguna sih bagi gue Iya Udah gue ikut Trial-trial kayak gitu aja kayak Karena gue waktu masih ngantor Bulan November-October Oke Ya gue cuma bisa kayak Pas weekend Atau pas malam Dan segala macem Terus gue tempak tangga Oke Seminggu lagi gue tes Gue daftar Dan segala macem Oke Harus jebol Gue ngambil tes IELTS Itu ya dua-duanya Yang pertama yang kedua Itu dua-duanya online Karena apa? Gue gak perlu minggu lama Tiga hari lima hari Oh bisa ya? Yes Karena gue dikejar waktu kan Iya pasti lah Untungnya yang kedua Tiga Dengan Gue yang lebih pesimis Tapi hasilnya ternyata Pas Iya Udah gue pesimis Wah susah banget cuy Iya 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 Gue ngomong gue sama yang Apa? British council yang ngadain IELTS nya Mbak Kalau lebih susah dari yang kemarin Bapak mas Semangat ya Kemarin ada yang hape 10 kali Terus lo mau gue 10 kali Gila lo Gila lo Gue coba Udah selain dapet duit Wah ini emang kampret ya Iya 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 Sekalitas IELTS berapa Dua setengah Dua setengah juta Kami 10 dua puan Iya kan Kemarin ada yang hape 10 kali Tuh orang ngapain hape 10 kali Mungkin kurang doa kali ya Iya 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 Gue lebih pesimis Tapi ternyata akhirnya Hasilnya pas Oke Gue langsung kasih IDP Nih hasil IELTS gua IDP yang kasih PUD Jadi sistemnya itu Gue ada berkas nih Tadi gue sebutin Sebagai macam CV Sebagai macam Gue kasih ke IDP Oke IDP yang maju kesana Oh Gue kasih ke IDP Berarti itu kayak agency gitu ya Iya Betul Itu gratis Itu gratis Kenapa gratis? Karena mereka itu Udah kerjasama sama UNI nya Oke Gue cari nasi suara Right Ntar Ya mungkin ntar mereka dapet Entah itu mana yang persenan Atau mereka gak dapet Vis diri dari UNI Atau gimana Gue gak ngerti ya Yang jelas gue gak ngeluarin Bicara apa-apa buat si IDP ini Oke Siap Banyak tuh dimana-mana Di Jakarta sih Gatau di luar Jakarta gimana Terus lu ngeliat challenge In terms of Improving your English itu 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 lu gimana tuh Gimana cara lu Apa namanya State of mind Pada saat lu Dihadapi dengan kesusahan itu Dan gimana cara lu Overcome that gitu Gue cuma kayak Ini wajib cuy Oke Berarti emang take up dari diri lu sendiri itu bener-bener kacau ya Ini kalo gue gak dapetin IELTS ini Gue gak berangkat Oke Dan Kalo gue gak berangkat Target gue itu kan waktu itu gue berangkat Awalnya itu gue masih kayak Ya siapa tau masih Beasiswa atau apa Gue berangkat Tengah tahun deh 2020 Juli Juli gitu Terus Ya udah deh Kalo kerjaan gue kelar Desember Udah nganggur 6 bulan ya udahlah Oke Tidaknya gue dapet beasiswa dan gue keluar Iya Terus Terus Tapi gue harus kuliah Oke Kalo gue mau udah kuliah Mau gak mau gue harus IELTS cuin Iya Iya Yaudah gue cuma Yaudah lah Yaudah lah Yih Lo Lo udah kenal gue dari S1 di UGM kayak Namsu nyet Shit Holy shit Aduh Kayak Namsu aja Namsu gitu kan Iya Ini gue IELTS kurang 0,5 Yaudah tes lagi aja Kalo gagal ya tes lagi Gagal lagi ya tes lagi Enggak tapi lo how much effort did you put for the preparation gitu Less At the least Terus sama yang tadi Yang apa namanya Yang tes-tes gratis Tes-tes gratis Udah Dan itu pun gue skip-skip Gue gak bisanya gimana Yang kemarin nilai gue kurang dimana Itu yang gue Fokusnya di Fokusnya di situ Kayak kemarin Gue ngerasa Kemarin pas listening santai Pas reading santai Masalah gue udah writing Coba writing Coba writing Oke Oke Writing gue udah ngerasa pede Yang kedua reading Listening gue gak ada latihan lagi Karena gue rasa pede Udah hatam lah gitu Udah hatam Kayak Clear kok suaranya Right Soundnya juga oke segala macam Airphone nya juga oke segala macam Gue fokus di reading 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 gue banyakin baca aja Supaya cepet dimana Supaya cepet dimana Kan permasalahan Mungkin karena gue Kelamaan Bukan kelamaan Gara-gara gue kerja lawyer Oke Membaca kan pasti Gue gak bisa bacanya Kayak satu paragraf Oh tentang Awal Akhir Awal Akhir Awal 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 Gue juga baru diajarin tuh Katanya kalo misalnya Lu baca Buku-buku yang kayak teori Yang kayak tebel-tebel textbooks Itu tuh ada skillnya Iya Jadi kayak per paragraf Kayak T gitu Jadi kalo misalnya udah 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 jago itu Lu bisa satu paragraf Misalnya segini nih Tak-tak Iya tak-tak Langsung gitu Cepet gitu Katas, tengah Gue juga gak bisa kayak gitu Hanya Nih orang-orang Gue gak dididih Gue juga dilatih untuk Gue juga Nih orang bisa kayak ini Demi apa nih gue Sebenernya kan Karena kerja lawyer Iya Kata yang salah Proof read Iya 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 Jadi habit lu Ke-build in that way Ape teti koma Gue benerin kalo bisa Ape spasi ini Spasinya gua ini Iya 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 Hal-hal kayak gitu kan Itu yang Gue bikin Itu struggle-nya Gue improve reading Struggle banget Terus Gue coba writing Gue minta tolong Senior atau siapa Yang Yang Sebelumnya udah Berangkat S2 Atau Gue akuin lebih Dari gue Coba cek writing gue Atau Gue Contact Teacher gue dulu Di BC Yang Apa Orang UK Oke Gue pinta Coba cek Coba cek Coba cek Coba cek Terus Terus Modal naikat Gue S2 Dan Gue ngomong lu Gue gak bisa Tapi hasilnya malah Pas Karena gue Ngelatih reading 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 Listening Gue yang turun Amas speaking Amas speaking Lucu banget Kayak Untuk gak turun-turun banget Maksudnya paling coba 0, berapa Iya Tapi Dibandingnya Listening pertama gue 8 Gue kaget Bagus banget Jagu juga Jagu juga Jadi 7 Udah Satu Bangkit Tapi Rating langsung Bet gitu ya Ratingnya Gak langsung Gila juga Yang nameng writing itu masalah semua orang Iya Terus Rating juga Naik Ya setidaknya cukup lah Apa yang gue butuhkan Gue gak mikirin kayak IELTS gue harus gini segala macem Terus at that moment Ketika lu Pass IELTS Terus lu tau bakal berangkat Itu gimana? How did you feel? Seneng banget ya? Blom Kan belum dapet LOE Oh gitu? Blom Gue masih ngasih IELTS Tunggu dulu respon dari uni Oh gitu ya? Iya Masih tunggu dulu respon dari uni Tapi ya Memang Ya tinggal itu doang ya Pasti berangkat sih Pasti berangkat sih Tinggal timingnya aja nih Oke 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 Apakah LOE gue keluarnya Sesuai dengan target lu gitu ya? Sesuai dengan target gue Atau Misalkan Lewat dari Desember Atau lewat dari Januari Atau lewat dari Februari Gue terpaksa berangkat uli Iya iya Gue gak bisa berangkat Februari Terus 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 ternyata Dalam waktu 2 minggu Eh November akhir November akhir November tengah Keluar LOE Itu gue lagi di kantor Oh gitu Orang kantor yang tau gue dari kuliah Cuma satu orang Oke Terus Gue langsung diri Gue langsung nyamper gue gini Gue gini Nyer Nyer E Shit Shit Iya 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 Tapi ternyata aja Ternyata aja Syaputra AKA Namsu S2 Wee Anjay Keren banget Gue gak percaya sama diriku sendiri Terus How did it feel? Gimana tuh Perasaannya Ketika lo Tau lo bakal berangkat gitu Senang sih pasti ya Senang Oke Gue langsung Ba Bye Gue ngomong sama senior gue Ba Pamit ya gue gak perpanjang kontrak Pamit ya Loh Kok gitu? Aduh lucu banget Kemana Kampus dulu Wih Balik lagi nih Ke kuliah lagi Jadi mau siswa dulu Bye Aduh lucu banget Kayak Terus Oh satu lagi yang kesekit Hmm Tadinya kan gue pengen competition law Iya Gue cek di Unimel Oke Ada Unimel itu ya Apa competition law Bagus ya? Sekut? Gak terlalu wow Kayak Yang lain-lain yang emang Oke Mainnya di Eropa Kata di Amerika kan emang Disanalah competition law Kalo di OZ Emang Ada lah mereka Master of Global Competition Law Global Competition Law Gue pikir Oke ini Master Yang gue pengen gue ambil Bukan competition law yang Totok di OZ luar Oh iya Mereka pake global approach Berarti lu Jurisdiction International Belajar ya EU Yes Pasti Tapi Kendalanya adalah Si Master of Global Competition Law Di Unimel ini Ya online class Oh iya tuh Semi online Ada yang di kampus Ada yang online Selama 2 tahun Oke Biayanya 2 kali lipat dari yang biasa Hah? Kok gitu? Mahal Bisa gitu ya? Ya sampe 2 kali lipat juga Tapi lebih mahal Oke terus? Dan 2 tahun Lama banget ya Nah Inilah apa namanya Kenal lah Kenal lah Karena online kan Dia mikir Online Kalo misalkan gue Sambil kerja Ya oke Kalo gue di OZ Hidup 2 tahun Wah Susah nih Anak ngambi Seperti anda Gue cuma mahasiswa Kelas gue Setengah online Setengah enggak Selama 2 tahun Hidup di OZ Mending sambil nyambi juga gitu ya Kalo gue kerja Masih oke Kalo gue dapet kerja Kalo kerjaan gue oke Kalo misalkan Gue cuma di Hidup sebagai mahasiswa Seperti biasa aja Cape juga Kayak ngapain Buang-buang waktu gue Gitu kan Oke oke Terusnya gue Tapi gue Ada Ngobrol-ngobrol Ternyata Subject-subject yang Dari kayak Commercial Law Reputation Finance Atau segala macem itu Dengan lu ngambil General Master of Law Lu tetap bisa ngambil Subject-subject itu Subject-subject yang Ada di Koncentrasi-koncentrasi itu lah Oke Yang Oke oke Lu ngambil Matakuliah Finance Bisa Entar lu bareng-bareng anak Master yang ngambil Finance Law Atau Om Law Setelah macem Gue mikir Gimana Kalo gue ngambil Master of Law General Tapi Subject gue Aku tersimbul di mana Oh Terus lu V-nya juga Bit normal V-nya V-nya normal Ada Satu tahun Tapi Gak bakal besar Semuanya Kan Gak mungkin Jadi gue Ada jatah delapan Subject yang mungkin Delapan-delapannya Koncentrasi-koncentrasi Semua Gue ngelihat Subject-subject Koncentrasi-koncentrasi Ada yang Gue gak butuh Ada yang Ini Ini Yang Gue Di pelajarin sama Segala macem Jadi kayak Global Gue Nebak-nebak Yang Gue pengen aja Dari delapan Satu mata kuliah Fundamental of Common Law Tujuh subjeknya itu Gue ngambil Competition-nya itu Empat ter tiga Oh Empat ter tiga Competition-nya Jadi gue bukan Master of Competition Law Gue enggak Master of Law biasa Oke Karena sisanya gue ngambil yang International Business International Trade Oh Iya Iya Terus gue Kalo lu mikir Lu kuliah di Common Law Tapi Emang matter ya Maksudnya Lu mau ngambil Master of Law Or Master of Apa tadi Competition Emang itu ini Ngefek ke Apa namanya Emang itu Maksudnya Perbedaannya itu Enggak beda-beda banget Apa beda banget Perbedaan apanya In terms of Prospect kedepan Karir gitu Atau whatever lah Ya Sebenernya ilgunya juga sama kan Kayak yang lu bilang tadi kan Secara Pastinya Yang Spesialisasi pasti lebih bagus Oke Karena Tergantung kalo misalkan Biasanya yang ambil spesialisasi itu tuh Emang udah berkarir lebih jelas Oh Iya Terus mau ningkatin lagi gitu ya Iya Kerja di Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagama Oke Kementerian Keuangan Pastinya ambil yang Mengarah ke sana Dia kerja di BI Dia gak ngarah ke Finance Karena itu yang dibutuhin Ngapain dia belajar construction Ngapain dia belajar competition Ngapain dia belajar competition Dia gak butuh kekerjaan dia Atau Ada temen gue yang dokter Dia ngambilnya Medical Law Ada yang kerja Dia Di bagian Emplemen Dia ngambilnya Emplemen Mostly Tapi dia tetap ambil master of laws Oh Right Supaya Dia banyak di sana Atau misalkan Emang udah Karena beasiswa dari kantor Atau dari instansi Kamu dibiayain Tadi kamu ambilnya ini Oh Ada juga yang kayak gitu Iya Iya Kita butuhnya kamu master disini Gak butuh kamu master di lain Apa yang kamu belajarin di lain Kamu belajar ini aja Strategi bagus juga tuh Dari kantor-kantor ya Kantor-kantor banyak Buat SBS Kayak gitu Terus Udah kayak gitu Akhirnya gue ngambil Setengah Commutation Law Setengah yang umum Dan masih ongoing sekarang Dan akhirnya Kelas gue Online semua Itu Bener-bener ya Covidnya emang Selain ya Yang tadinya gue kuliah 2 tahun online Akhirnya setahun Tetap online Gila banget Terus lu How do you feel about The whole situation On Covid Soalnya kan pasti lu At that moment Pas lu Apa namanya Berangkat nih Anjrit gue Di awal-awal sih Enak nih Bisa nyantai-nyantai Bisa nge-chill Nikmatin environment Kalo gue idealis Gue sangat menyesalkan Ada Covid ini Karena Timingnya disaat gue Lagi pengen kuliah Kalo misalkan Sisi baik Seorang Hafidri Admajani Gue pengen Perpus Stepankery Perpus Unif Gue pengen ngerasain Fasilitas lu Mantap Diskasih sama lecture Diskasih sama lecture Diskasih sama lecture Segala macem Gue pengen kayak gitu Karena emang Pas gue udah fix Keterima Gue pengen kuliah yang seperti itu Mantap nih Produktif nih Memikirannya Kerap lah Gue biarinya sendiri Kalo misalkan Apa Fail Atau Ada masalah Atau gue Ngarek Segala macem lah Yang bonjos gue sendiri Bukan gue Bapak gue yang bonjos Kasian Emang tanggung jawabnya di lu Emang besar juga gitu ya Gue harus kelar Harus kelar Dan harus A shift yang The best of me lah Ibarat kata Harusnya kayak gitu ya Mimpinya kayak gitu Idealnya seperti itu Idealnya Ini kita udah bicara soal ideal Iya Nah sekarang realita Gimana tuh Realitanya gue nyari kesana Sebulan sebelum kelas Masih belum ada covid di Australia Itu berarti bulan Februari Oke Akhirnya gue bilang ke Februari Oke Karena gue mikir Kalo gue bilang ke Juli Gue bisa apply Beasiswa Yang belum tentu dapet Oke Gue sekarang udah unemployed Mendingin gue berangkat langsung aja Right 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 Precious Karena gue udah selesai kontrak gue dari Desember Apply beasiswa baru bulan Maret Hmm Pengumumannya Juli gue bilang Eh pengumumannya Juli apa Juli Buat periode yang September Iya Agustus gue lupa Gue pikir Yaudah kalo mau nunggu beasiswa gak apa-apa Iya Gue ngomong ke orang tua Kalo mau nunggu beasiswa gak apa-apa Tapi ini terpaksa nganggur 6 bulan Gak mungkin gue kan Iya Gak mungkin gue nyari kerja lagi Ngantor Dengan bilang Tapi same Hahaha Konyol Iya Bunuh diri kan Iya Nanggur 6 bulan Oke Ya karena Terus udah Nanggur 6 bulan Nunggu Beasiswa belum tentu dapet juga Iya Yaudah lah Berangkat langsung Februari gue berangkat Februari berangkat Ngaret mulai disana Masih belum ada Covid Di Melbourne Masih cuma 2-3 case Oke Masih sempet ke kampus Masih sempet kuliah di kampus Cuma berapa lah Sabi gak itu kampusnya? Ya Sabi banget ya Ya namanya kampus Pasti oke lah Sumpet ke Statlik Atau library di kampus Belajar-belajar lucu-lucu disana Sosok aneh Sosok aneh Oh jadi di purpose gitu ya Iya kan Gw jadi purpose Tertip purpose anda gak kayak ini doang Iya lah pasti lah Terus Terus Cuma bertahan Sebulan atau satu setengah bulan Oke Terus Satu setengah bulan Terus Ada kasus Kasus 2 kasus baru di Melbourne Langsung drop down Dua kasus langsung lockdown? Kalo gak salah dua Gila juga ya pemerintanya ya Kalo gak salah dua Itu malah tinggi banget Kasus satu hari Terus lanjutnya Ada nambah-nambah lockdown Berarti responsnya dari pemerintah itu bener-bener kencang banget Cepet ya? Tapi gak langsung ya Ini lockdown dalam artinya Yang tempat-tempat berkumpul Dan maksudnya adalah Kampus gue tutup Waduh Kampus gue tutup Kampus gue tutup Kampus gue tutup Eh Awal-awalnya itu tutup cuma kayak Kita Kita Jadi kelas Misalkan kelas Ada onlinenya Ntar direkam Lu bisa access online Kalo lu mau dateng ke kampus Oke Karena kampus itu awalnya Kalo kelasnya sampai 25 orang Boleh di kampus Tapi kalo lebih dari 25 atau 30 Itu harus online Oh ini Ini awal-awal pas Ini covid? Awal-awal pas itu Terus lu Eh, gue pengen nanya nih Tentang sistem pembelajaran video gitu Itu tuh gimana lu tuh? Lu sebagai Lu sebagai Apa namanya Sebagai mahasiswa S2 gitu Ini Apakah itu produktif menurut lu? Video-video gitu Kalo gue yang merasa ya Lu personalnya gimana? Dibanding Karena gue Belum bisa Compare Yang online sama yang Gak online Gak online Yang on campus Karena yang gue Cuma on campus Cuma berasa Berapa kali kelas doang Kayak sebulan Iya Cuma dikit banget Gue merasa ya Online gak seburuk itu kok Oke Dan tensionnya tetep ada Masih mantep lah ya gitu ya Iya kayak Bahkan gue mikirnya Gak secantai On campus Kalo gue ya Oh gitu? Oke Karena kan kelas Di Unimbab itu gue Satu subject Tujuh hari Oke Kalo misalkan On campus Jadwal sebenernya itu Selama satu minggu Lima atau tujuh hari itu Itu dari jam sembilan sampe jam lima Dikamu Serius lu? Serius? Serang seminggu Anjir Tapi sisanya losong Oh oke 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 Jadi sebelum Sebelum kampus Sebelum kelas mulai Biasanya gue cari di materials Terus selama lima hari Lalu tujuh hari Lu yang di kampus Jam sembilan sampe jam lima Terus habis itu kosong Tinggal gue exam dua minggu lagi Atau sebulan lagi gitu loh Oh jadi misalnya Lu belajarnya Kayak ada bolong-bolongnya lama gitu ya? Gapnya gitu ya? Betul Bolong-bolong Jadi kelas, bolong, exam Bolong, kelas, bolong, exam, bolong Bolong seminggu Bolongnya seminggu Oke oke Terus? Gue mikir Gue belum sempet ngerasain Sembilan sampai lima Waktu itu gue cuma Di kampus itu gue cuma Kayak dua setengah jam Tiga jam Karena ada Ada yang Intensif Kelas intensif video hari Ada yang kelas yang satu semester Nah gue Kelas yang satu semester Cuma sekali seminggu Karena yang kayak gitu Awal-awal Karena emang gue Ngambil subjek Gak mau pas awal Gue langsung hektik Gue pengen adaptasi dulu Oh jadi Different mata kuliah itu Punya sistem sendiri Ada yang satu semester Ada yang satu semester Ada yang cuma seminggu Ada yang cuma seminggu Ada yang lima hari Ada yang tujuh hari Bebeda Itu berarti berdasar Based on credit beda juga? Atau gimana? Sama kredit itu Oh gitu? Sama Terus Beda-beda Terus Online Akhirnya subjek pertama gue Yang intensif itu gue online Oke Yang 9 to 5? Nah Karena online Gak mungkin online to online Iya iya Masehat kan? Jadi Dipake lah pre-recording Oh Jadi Kita tonton dulu video Oke Kalian nonton Video ini Nah ini seperti saya sudah nonton pre-recording Iya 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 Topik A Pre-recording 2 video 30 menit 30 menit Oke oke Topik B 2 video 30 menit Plus reading material Plus reading material Sekarang di Zoom meeting Ada yang Zoom meetingnya 3 jam Ada yang Zoom meetingnya 6 jam Ada yang Zoom meeting 4 jam Oke juga Ada yang Zoom meeting cuma 2 setengah jam Oke oke Tergantung lecture nya dimana O lah Dia mau deliver nya Dan Karena online Dan Kondisi lockdown mungkin Dan kondisi Ditambah lagi sekarang gue di Jakarta Gue sambil kelas online Jadi lebih ada pressure Dibanding gak online Kalau gak online Lo tatap muka Atau ada temen Oke Ah gue bingung bisa nanya Oh ngerti sih Ngerti sih Berarti diskusi itu Lebih ini ya Lebih menurun gitu ya Lebih menurun otomatis Gue Gue bingung Kalo misalkan On campus Pikiran gue Gue bingung gue ke kampus Gue ke library Ada temen gue Oke Sekarang Semua itu gak ada Iya lah Otomatis gue harus Mau gak mau Ini subject Berikut serta reading Dan pre-recorded nya Gue harus Kuasain Supaya apa Pas di kelas Pas Zoom meeting Gue kayak Ya orang ngomong apa Gak kayak gitu Iya iya Pasti lah Yes Minimal sehari Ngomong sekali Ngomong dua kali Jawab sekali Minimal kayak gitu aja Berarti situasi dalam Apa namanya Kuliah Zoom itu Aktif banget semuanya gitu Gue sih pengalaman gue Cukup aktif Oh mantap Kalau SD udah beda ya Iya Udah beda banget ya Dan ditambah lagi Apa ya Karena banyak orang-orang yang dari Eropa Dari US Atau dari Australia sendiri Atau dari China Sebala macem Mahasiswa-mahasiswain daya dari sana Itu mereka tuh Apa ya Gak kayak di Indo Right Hmm Gue gak tau ya S2 di Indo gimana Tapi Bukti kan gue yang satu di Indo ya Kelas main HP Gak ngeliat Gak ngeliat Bagi cacetan lo Iya iya Minta PPT kalo mau ujian Hehehe Kayak gitu aja kan Iya 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 Yang pikiran gue kayak gitu Tapi disana gak Itu bener-bener shift banget gitu ya Iya dan disana juga Orang-orang yang S2 gak kayak Sangat Gak Ada tapi Gak banyak Yang S2 yang kayak di Indo kan Gak setahun dua tahun kerja S2 Atau lulusan satu langsung S2 Banyak banget kan di Indo Iya 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 Mereka disana yang udah umur 30 Oh gitu Tua-tua Yang udah Nama Lo googlein namanya Namanya udah keluar di website mana Oh Right Bahkan kemarin temen gue Ketemu ada yang udah Buda Ubanan Gue seorang Bayangin lo Dia former judge Manta Makin Manta Makin apa Akin Gue gak tau Itu salah satu angkatan lo tuh Kayaknya dia Entah angkatan gue Apa di atas gue Gue gak tau Tapi programnya sama lah gitu Gue ketemunya sama Hakim Korea Sekolah sudah sama Hakim Korea Sekut banget gila Sama Hakim China Gila 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 Oke Terus Mereka emang Di kelas mereka jarang ngomong Tapi sekali yang ngomong gue gak tau mereka mau ngomong Iya Ngeti 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 Pasti 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 Gimana cara gue ngerti Yang diomongin sama orang-orang ini Yang gak ada di Ngeti Ngeti Tapi Lu ini gak Lu kan berarti kan disitu kan lu berada di suatu environment yang bener-bener kayak Nah Semua orangnya Competitive Dan juga In terms of achievement Ya orang-orangnya hebat-hebat nih Itu lu merasanya gimana tuh? Dan Di dalam That environment Lingkungan seperti itu Do you think Apa namanya Itu adalah sebuah necessity Untuk kita grow Karena itu Itu kan Uncomfortable ya Situationnya kan Menurut lu gimana? Kalo gue Lebih Bikin kayak Ya namsu Gimana tuh maksudnya? Mereka sebenernya gak kompetitive Gak kayak sikut-sikutan Atau ngeliat Gue yang paling aktif dulu dulu lah Oke oke Mereka bener-bener nanya-nanya Emang purely out of curiosity aja gitu ya? Gue pengen nanya Gue pengen jawab Emang gitu aja Kayak bukan karena Berarti emang purely for academic purpose Bahkan gak Gak semua Gak semua kelas itu menilai keaktifan Gak semua kelas Oh keaktifan tuh dinilai juga? Ada dosen yang menilai Ada yang gak Oh right right Tapi kayak 5% gitu lah Ya 5-10% Oke Ada yang gak menilai sama sekali Ada yang Udah ngomong terus di kelas Tapi nilainya Gak aku kantor Iya Karena di viralizernya Gak semua Gue melihat kayak Ya udahlah Kalo mau ngomong ya sok ngomong Kalo gue bisa jawab ya gue jawab Kalo gue bingung ya gue nanya Kalo gak ya gue diep Oke Gue gitu aja kayak Gue cuma live flow aja Kayak gue gak mau yang kayak Eh gue harus aktif nih Gue harus ini nih Gue harus nanya ini nih Ini pertanyaan bagus nih Gue gak mau yang kayak gitu Berarti lu emang bener-bener Ya lu nanya emang Karena lu pengen tau aja gitu lah Iya Kalo gue gak pengen tau Gue gak nanya Mantep nih Kalo misalkan Kalo misalkan Gue punya pertanyaan Tapi Gue belum bacanya di material Dengan sebenarnya Gue langsung bilang Gue gak nanya Soalnya takutnya Lu nanyanya kayak Itu kan masih di material Iya Tapi kalo gue udah cari di material Tapi gue masih bingung Gue tanya Apa yang gue baca Gue gak pernah nanya Apa yang gue gak baca Itu Ini bagus banget nih Bagus banget Nyakit orang-orang Biasanya kan Apalagi Mahasiswa Atau Bukan mahasiswapun Dia gak nyari apa-apa Dia gak baca apa-apa Dia belum Memperkaya Knowledge dia Jadi udah nanya duluan Kayak Nanya dulu Baru nyari Jadi kesannya Pertanyaannya kurang deep Kurang dalem gitu ya Lu cari dulu Kalo lu dalem baru Baru tanya Itu Tipsnya Terus Terus Gue cuma Memprediksi aja Kayak Oh kamu yang kuliahnya Selagi Covid ya Oh iya Pasti ada sih Yang online ya Oh online doang Gak ada di sosial Pasti sih Pasti sih Makanya Ujung-ujungnya Diskusi sama temen yang gue udah kenal Yang ambil subject yang sama Oke Tapi sekalian gue ambil subject yang gue gak punya temen sama sekali Gue sendiri sih Tunggu gak kenal sama siapa-siapa Oh iya terus How do you overcome that gitu Ya tadi gue bilang Gue mau ngomong harus Oh di kelas Eh harus baca Terus Jadi di materials gue Baca bener-bener Atau di record gue dengerin bener-bener Oke Kalo misalkan gue masih ada temen Gue masih kayak Oh yaudah Oh ini hari ini bahas ini Oh ini materialnya bahas ini Recordednya Ntar deh Berarti lu pas awal masuk Lu sama temen-temen lu nih Itu banyak Beda kelas gitu ya Awal Enggak Sebelum gue masuk Gue udah kenal duluan Jadi makanya Lu ngambil subject apa Oh iya iya Ngeting-geting Procesinya dulu Atau bahkan Enaknya Setelah lu enroll nih Buat Subject 8 subject Ntar Lu masih bisa ganti Sampai hari Kelas itu dinyulai Masih bisa di withdraw Ganti satu klien Masih bisa Berarti ini sistem KRS nya lebih nyantai gitu ya Lebih nyantai Gak kayak Gue udah enroll Subject ini Dari awal gue harus ngambil Enggak Bahkan Bahkan kayak Dua minggu yang lalu Gue dapet info Subject gue Bulan November Tadinya itu Take home exam Diganti jadi research paper Sama lecture nya Langsung di withdraw Dia udah masuk hari Hari pertama Masuk Masuk Gue gak ngerti Hari kedua juga gak ada Hari kedua juga gak ada Jadi lu cek banget Jadi lu bener-bener Lu bisa cek dulu nih Readingnya kayak gini Ini apaan Ini apaan Ini ngomongin apa ya Otak gue gak nyampe Udah cabut aja lah Tentang record record Kok masih gak nyampe Masuk hari pertama Wah sakit gue Udah cabut aja Ada pertama Tapi in terms of the available options Gitu Bisa gue bawa ke Indo Berarti dalam memilih KRS Eh dalam memilih MATCO Lu bener-bener strategis banget lah gitu Awalnya gue masih ada kayak Cobain nah Satu dua subject yang Kamu ke Australia Pake hukum sana Terus Sisanya itu gue ngambil yang Global apa Internasional apa Oh Right Gue ngambil yang kayak gitu-gitu Karena Berarti less Domestic jurisdiction Lebih murah gitu ya Gak terlalu fokus ke Australia Oke Lebih memakainya kayak WTO Atau Internasional-Internasional Approach lainnya Atau Komparatif dari beberapa negara Segala macem Gue lebih membeda kayak gitu Yang masih bisa apply Di Indo gitu kan Kalo misalkan fokus Toto ke karena lo doang Gue takut Ya Gak bisa pake Akhirnya gue Enroll dua biji Yang Dua subject yang Ikutin karena lo Terus gimana Nah Gue windrow Karena gue merasa Gak bisa nih Gak bisa nih Oh gitu Gak bisa nih Tapi temen gue Kemarin ada satu Yang ngambil subject Setelah gue withdraw Tapi dia tetep-tetep mau ngambil Oke oke Selalu udah Selalu udah Selalu udah Kalo gue tetep ambil Dia tetep ngambil Kemarin kelas Dia cerita sama gue Katanya Beda banget Oke Padahal judulnya Judul subjectnya Contract Termination Hanya Waduh Tapi beda banget Hal yang general 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 banget Dimana-mana ada Pasti mikirnya Di Indo ada Bisa lah pake Indo Ternyata pas dia bilang Beda banget Atau interpretation Beda banget Itu bedanya gimana? In what aspect? Gue gak tau Karena gue gak Gak jadi ngambil kelas itu ya Berarti kalo common law Gak ada sama sekali? Apa ada? Satu dua? Cuma satu Fundament kalo common law Atau keliwajib Oh itu kayak PIH Cuman kayak common law gitu ya Terus ini What was the most interesting thing That you found about Common law system? Court decisionnya bagus Oke Step decision kan Soalnya kan Terus Jadi mereka bikin keputusan Dari pengadilan itu bikin keputusan Judgenya bikin consideration sendiri Terus ngasih tau Cara berpikir dia seperti apa Oke Oke Reasoningnya gimana Rasionya apa Baru Kenapa Keputusannya kayak gitu Setiap judge kasih kayak gitu Ntar hakem itu aja Menyimpulkan Keputusannya kayak gimana Oke Kayak gitu Hakein Indo Right Lu buka putusan Halaman pertama gugatan Selanjutnya ada jawaban Oke Saya telah mengajukan Reprik, duplik, blablabla Dan majelis Setelah melakukan musyawarah Paritabla Blablabla Menjatuhkan keputusan Selesai Oh Right In terms of the way That they decide the case It's more complex And more comprehensive gitu ya Menarik Cuman bilang Berdasarkan peraturan A Berdasarkan peraturan B Berdasarkan peraturan C Dengan ini majelis hakim Memutus Sekian Itu Gue beca kayak gitu Apa sih lu Konsidensinya apa ya Gitu kan Bro Dan Gak memang ada putusan yang Apa Membahas detail Pasal-pasal Tapi gak ini ya Gak Uniform Gak 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 Pertanyaannya juga beda Tapi ya Dari Itu Dari Cara Hakim Menuangkan Penjelasan diri itu Gue sangat suka Oh gitu Hmm Terus apa namanya Eee Berarti itu Eee Berarti every Misalnya judge 1 nih Dia punya Apa namanya Eee Reasoning Of his decision terus baru dia decide, terus baru di compile atau gimana? dia decide, terus akhirnya biasanya saya setuju sama yang atas oke oke berarti mirip-mirip kayak ini ya? kayak arbitrasi internasional gitu-gitu ya? iya mirip-mirip atau misalkan ada yang punya pendapat lain, dia uangin lagi iya desain gitu kan? terus kasih putusan lain atau misalkan dia putusannya sama oke, gue setuju putusannya itu, tapi gue punya pendapat lain oh, itu apa? concoring ya? concoring opinion ya? tapi putusannya tetap sama gitu kan terus reasoning aja beda gak? atau nambahin reasoning lain, kayak gitu misalkan panel judge-nya ada tujuh, empat tiga, atau berapa oh itu biasanya di itu tujuh? ada yang tujuh, ada yang dua, eh ada yang satu tergantung tingkatan oh, right, right kalau satu biasanya yang kayak isu-isu enggak, bukan tergolong sama isu sih dia oke tergantung sama aklas, dia di street court atau apa oh gitu oh, right, right court of appeal, segala macam, beda-beda kalau first instance biasanya satu first instance itu PN kan? iya oh iya iya terus ya begitulah yang gue suka dari putusannya berarti ini, sebenernya ini, gue kan sering mooting kan? berarti itu, apa namanya the way that i read case laws in international presiden itu berarti mirip kayak common law case ya? mirip-mirip sih mungkin ya tapi ya, pasti setiap negara juga pasti punya perusahaan masing cuma secara garis besar secara garis besar secara garis besar seperti itu dan gue mikirnya kayak mungkin karena Australia juga sedikit banyak juga melihat ke putusan-putusan di UK putusan-putusan di US mungkin makasih sih formattingnya mirip-mirip gitu ya? iya cara mereka nge-breakdown suatu masalah pasti mirip-mirip terus lo belajar tentang ini gak? kayak juri sistem gitu-gitu belajar gak? juri-juri juri sistem dia ya? oh gak belajar? gue gak ada subjek yang ngomongin itu tapi gue gak terlalu fokus di fundamental of common law juga ada yang sempat ngomongin itu tapi gak dipendalamin banget oh, besar? ini doang? generalnya gitu ya? tujuan dari subjek fundamental of common law itu ngajarin lu gimana lu baca putusan ngajarin lu iya kayak mooting ngajarin lu karena kan ini buat international student bukan dari common law oh memang dikhususkan untuk dari gimana segala macet memang membuat membiasakan kita baca putusan atau membandingkan putusan atau menebak putusan menebak dalam artian ini presidennya kayak gini kira-kira selanjutnya kayak gimana itu coba lu ini lu bisa ini gak? elaborate a little bit on that soalnya gue masih jujur on system presiden in common law ya soalnya gue jujur walaupun gue seharga garis besar lumayan mengerti kayak tapi kan kalo misal di arbitration cases itu kan gak ngikutin presiden kan there is no binding power right? kalo misal di power kamu lo gimana? presiden itu kayak misalkan misalkan high court udah mutus hal yang hal yang sama dengan pertaranya sejenis ordernya A dan putusan-putusan setelahnya ngikutin putusan itu kalo lu berada di bawah high court lu harus ngikutin oh oke oke kalo misalkan distrik yang lain yang sama sejenis eh distrik yang lain sorry apa namanya court dari yang misalkan level yang sama dari state court atau segala macem dari Victoria atau dari New South segala macem dengan apa perkara yang sama dengan sejenis itu bisa sebutannya kayak bisa dijadikan pertimbangan tapi tidak bagikan gitu dan kalo misalkan oh ngerti menebak rasionya juga misalkan mungkin buat lawyer lah ya kayak sebelumnya itu ada tabrakan ada tabrakan aduh ini tort law ya aduh iya misalkan ada tabrakan tidak dibawa pengaruh alkohol iya nabrak pejalan kaki oke karena fokus sama main intip eh main intip terus rasio putusan sebelumnya pokoknya tidak fokus sama jalanan entah nabrak pejalan kaki atau nabrak apa atau nabrak apapun yang menyebutkan kerugian bagi orang lain kayak gitu main intip consideration judge di case itu tip itu bagian dari kendaraan oke jadi gak bisa dibilang dia lalai misalnya kayak gitu oke jadi dengan dia mau identif dia tetap menggunakan kendaraan jadi dia gak lalai itu putusan sebelumnya terus case yang sekarang dia sama bawa mobil tidak dibawa pengaruh orang dia gak main hp tapi dia melihatin hp yang dikasih sampah menumbang oh ngerti 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 apakah bisa apply yang sebelumnya yang sama sekarang gak bisa menarik banget kayak gitu itu mirip banget kayak arbitrase tapi tetep lah pas di persediaannya pasti debatable segala macem karena case nya gak cuma satu karena mungkin ada case yang lain lagi atau dari case yang jadi perangnya itu bukan antara ini peraturan apply nya gimana tapi circumstances lu pake basisnya yang mana nih dulu ada kasus yang ini yang sebelah sana ngomong dulu ada kasusnya kayak gini dulu ada kasus kayak gini atau atas lu mutus kayak gini jadi jadi lebih debatnya disitu berarti lebih ke ini lebih ke apa ya istilahnya ya circumstances of the case ya kan ngiliatnya kayak kayak lebih aktualnya gimana apply apa engga gak bisa serta kata peraturan kayak gini terkena ya mungkin kalo kriminal lo mungkin bisa gitu tapi ya tergantung tergantung banget gitu ya ini orang operate kayak yang lu bilang tadi operate nya apakah tape atau apalagi gue main software nya main dengan hape main lagi dengan hape tapi buat navigation iya bener banget sih bener banget buat GPS masih boleh tapi atau misalkan mainin hape buat instagram ya iyalah mainin hape buat telepon ya iyalah cuma ngekocak oke deh paling ini ini udah hampir 2 jam gitu aku belum iya siap mungkin ini terakhir nih buat dari bang namsu ini kan lu sekarang kuliah nih lagi pake zoom nih gara-gara pandemi lo ada ga nih tips and trick buat anak-anak ini mungkin yang baru masuk jadi mabah nih kuliah online iya kuliah online cara menempuh kuliah online dengan baik dan bener itu kemarin ada ospek online gimana main online buset dah gue liat ya Allah sebegini sih iya tuh gue yang nonton gue pengen ngasih liat waduh oke lanjut bang gimana bang tips and trick kuliah online dari gue kalo misalkan lo s2 ya pasti lo harus bisa s2 s1 sih semua kuliah online ini sebenernya bukan halangan lo buat menjadi seorang yang pintar atau lulusan yang baik jadi jangan sampe nanti 2 tahun 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi malah di bilang oh kamu yang kuliahnya online jangan sampe gitu tapi ya justru kuliah online ini bikin lo memuasai materi perkuliahan lo lebih secara mandiri secara individual lo lebih totok masuk ke dalam kepala lo bisa explore material perkuliahan lo lebih dan jadi tanggung jawab lo buat memahami perkuliahan lo bersyukur lo masih bisa diskusi tapi kalo gak bisa diskusi jangan jadikan itu alasan jangan jadikan jadikan gara-gara covid gara-gara online jangan jadikan itu alasan lo tetap punya tanggung jawab yang sangat terlalu 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 aku kali ini tentang pengalaman di IS2 dan juga lawyering bisa memberikan manfaat ke teman-teman yang mendengarkan semoga bermanfaat oke deh thank you ya guys Terima kasih.